Buah monyet itu sudah ada di mulutnya dan bisa ditelan saat berikutnya. Begitu ia berhasil lolos dan memurnikan buah monyet itu, ia akan bisa melangkah ke level 6. Mata terenggiling itu sudah dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan. Ledakan. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar ledakan. Kemudian, embusan angin tiba-tiba menerbangkan buah monyet itu. Melihat buah monyet yang hendak masuk ke mulutnya terhempas, Trenggiling pun geram. Namun, ia masih saja meminjam tenaga dan membuka mulutnya lagi. Namun kali ini, Trenggiling tidak menutup mulutnya. Sebuah jejak kaki besar jatuh dari langit dan menginjak kepala Trenggiling. Kemudian, Trenggiling merasakan kekuatan besar datang dari atas kepalanya. Kemudian, kaki besar itu menginjaknya dan jatuh ke tanah. Ledakan. Setelah mendarat, terdengar ledakan lagi. Kepala Trenggiling itu tertimpa kaki. Tubuhnya yang besar meronta beberapa kali sebelum berhenti bergerak. Mati. Seekor Trenggiling pinakel level 5 diinjak-injak sampai mati begitu saja. Seluruh medan pertempuran pun terdiam sesaat karena suara keras itu, karena jurus dahsyat yang membinasakan musuh. Semua binatang buah asing itu menatap pemilik kaki yang menginjak Trenggiling hingga mati. Itu adalah seekor monyet barbar yang tinggi. Bulu merah di tubuhnya sangat murni, tanpa kotoran. Matanya tidak hitam seperti monyet barbar pada umumnya, tetapi merah tua seperti api. Tubuhnya memancarkan aura tirani yang jauh melampaui binatang buas lainnya. Ketika semua binatang buas merasakan aura ini, tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Level 7. Sebenarnya level 7. Raja monyet barbar akhirnya muncul. Dan dia sudah level 7. Dia menginjak-injak Trenggiling pinakel level 5 sampai mati. Mata dingin Raja monyet barbar menyapu seluruh binatang buas. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun baru saja menembus level 7, level 7 tetaplah level 7. Ia sangat kuat. Setelah Raja monyet barbar muncul, tiga monyet barbar level 6 keluar dari gunung. Ketika ketiga monyet barbar ini muncul, mereka tidak menyembunyikan niat membunuh di mata mereka. Mata binatang buas puncak level 5 dipenuhi rasa takut. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah ditipu. Raja monyet barbar tidak mati. Ia telah menerobos, dan semua kelemahannya sebelumnya adalah kedok yang sengaja diciptakannya agar mereka dapat melihatnya. Mereka telah lama memikirkan buah monyet. Di masa lalu, ketika Raja monyet barbar berada di puncak level 6, mereka tidak berani bergerak. Namun, dalam pertempuran terakhir, Raja monyet barbar telah menderita luka parah dan berada di ambang kematian. Setelah mengamatinya selama setahun, mereka menyimpulkan bahwa Raja monyet barbar telah mati. Baru pada saat itulah mereka mengingat buah monyet. Namun bukan saja dia tidak mati, dia bahkan membuat terobosan. Dengan munculnya Raja monyet barbar dan tujuh monyet barbar level 6, pertempuran ini jelas tidak mungkin dilanjutkan. Oleh karena itu, kelompok binatang barbar mulai melarikan diri dengan panik. Melindungi nyawa mereka adalah hal terpenting saat ini. Raja monyet barbar telah memperhitungkan segalanya demi memusnahkan mereka semua. Bagaimana mungkin ia membiarkan mereka lolos. Ia melompat setinggi beberapa puluh meter dan beberapa ratus meter jauhnya. Kemudian, dengan hentakan kakinya yang besar, ular piton besar yang memiliki banyak bekas luka di sekujur tubuhnya diinjak-injak sampai mati oleh Raja monyet barbar. Dia adalah orang yang buas dan brutal. Dia benar-benar menggunakan kakinya untuk bertarung, dan dia akan menginjak-injak satu orang sampai mati setiap kali melompat. Setelah menginjak-injak ular piton besar itu hingga mati, Raja monyet barbar melompat ke arah Raja Serigala barbar dan menginjak kepalanya, menghancurkannya. Kawanan binatang barbar mulai lari ketakutan, namun seluruh monyet barbar mulai bersorak dan mencicit, meluapkan kegembiraan dalam hati mereka. Sebelum Zichen selesai mengumpulkan anggur monyet di lubang pohon kelima, terdengar suara gemuruh keras dari tanah. Setelah suara gemuruh ini, tanah menjadi sunyi, dan getaran yang sering terjadi sebelumnya menghilang. Ekspresi Zichen berubah. Dia menduga bahwa Raja monyet barbar telah muncul, jadi dia bersiap untuk melarikan diri. Namun, sesuai dengan prinsip tidak menyianyiakan, Zichen memutuskan untuk melepaskan semua anggur monyet sebelum pergi. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyegel tempat ini, dan anggur monyet akan terbuang sia-sia. Tak lama kemudian, Zichen mendengar suara gemuruh lagi. Suara gemuruh ini disertai dengan teriakan memilukan, dan pada saat yang sama, sekelompok monyet barbar bersorak. Ini adalah pembantaian Raja monyet barbar. Tampaknya Raja monyet barbar sangat kuat. Aku harus pergi secepatnya. Ekspresi Zichen menjadi sangat serius. Tak lama kemudian, dia mendengar Auman Harimau Barbar. Auman ini memperingatkan Zichen untuk lari menyelamatkan diri. Zichen menghancurkan akar pohon dengan sebuah pukulan, dan anggur monyet mengalir keluar dengan deras. Tak lama kemudian, semua anggur monyet terkumpul. Setelah itu, Zichen kembali melalui jalan yang sama saat ia datang. Namun, saat ia mencapai lubang pohon pertama, ia melepaskan indera spiritualnya. Setelah melepaskan indera spiritualnya, Zichen melihat kematian tragis Trenggiling dan luka fatalnya. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan pertempuran Raja monyet barbar. Dia terus menyebarkan indera spiritualnya dan menemukan pohon monyet yang kosong dan 12 buah monyet yang bersinar. Pada saat ini, sekelompok monyet barbar berada di bawah pohon monyet, menatap pembantaian Raja monyet barbar. Setelah Raja monyet barbar menginjak satu per satu, jumlah binatang barbar level 5 jelas berkurang. Kesempatan? Ini adalah kesempatan. Perhatian para monyet barbar terpusat pada Raja monyet barbar, jadi mereka tidak menyadari buah monyet. Ini adalah kesempatan bagi Zichen. Tanpa ragu, Zichen memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Di dalam perutnya, energi unsur mulai mengalir deras dan sayap petir surgawi muncul di punggungnya. Dalam sekejap, Zichen melebarkan sayapnya dan tiba di puncak pohon monyet. Kecepatannya sebanding dengan teleportasi. Pada saat ini, seluruh tubuh Zichen bersinar. Energi unsur yang mengalir di sekujur tubuhnya secara alami akan mengeksposnya dalam sekejap. Namun ia tak peduli karena ia sudah sampai di pohon monyet dan di samping buah monyet. Langkah selanjutnya tentu saja memetik buah-buahnya. Satu-satunya yang tersisa adalah melihat berapa banyak buah yang bisa dipetik Zichen dalam waktu singkat. Dengan kecepatan kilat, Zichen memetik buah monyet dan menyimpannya. Kemudian, dia pergi memetik yang kedua. Tepat saat tangannya meraih buah monyet kedua, monyet barbar di bawah memperhatikannya. Tiba-tiba melihat seekor barbar bersayap, para monyet barbar terkejut. Sementara mereka masih dalam keterkejutan, Zichen memetik buah monyet kedua. Mencicit, mencicit. Melihat buah monyet dipetik, para monyet barbar mulai berteriak ketakutan. Suara mereka dipenuhi kepanikan dan kemarahan. Kemudian, monyet barbar itu melompat dan menyerbu ke arah Zichen. Ledakan. Energi unsur di sekitar tubuh Zichen melonjak, membentuk gelombang energi unsur yang menyebar ke segala arah. Monyet barbar yang menyerbu ke arah Zichen langsung terlempar oleh gelombang energi ini. Selama waktu ini, Zichen memetik buah monyet yang ketiga. Teriakan panik monyet barbar menarik perhatian monyet barbar lainnya. Setelah berbalik, tatapan mereka langsung tertuju pada Zichen. Ini karena cahaya yang mengelilingi tubuh Zichen terlalu menyilaukan, menyilaukan dan menusuk mata. Monyet barbar level 6 dan monyet barbar level 5 menyerbu ke arah Zichen dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika Raja Barbar, yang baru saja menginjak monyet barbar level 5 hingga mati, melihat Zichen, mata merahnya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Terutama ketika melihat bahwa Zichen telah memetik buah monyet ketiga, ia segera meninggalkan binatang barbar lainnya dan melompat ke arah Zichen dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lompatan ini tingginya beberapa ratus meter dan jaraknya beberapa ratus meter. Hanya dengan beberapa lompatan, ia akan dapat mencapai Zichen. Energi unsur dalam tubuh Zichen terus melonjak. Setelah memukul mundur gelombang kedua monyet barbar, ia memetik buah monyet keempat. Setelah menyingkirkan buah monyet keempat, Zichen mulai melarikan diri. Swash! Yang ditunjukkan Zichen adalah kecepatannya yang luar biasa. Selain itu, kecepatannya ditingkatkan oleh sayap petir surgawi. Sekelompok monyet barbar melompat dan melancarkan serangan, tetapi semuanya berhasil dihindari oleh Zichen. Setelah itu, Zichen melesat ke udara dan terbang menjauh. Pemandangan ini tentu saja terlihat oleh binatang barbar dan monyet barbar lainnya. Ketika mereka melihat seekor barbar yang bisa terbang, mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Namun, kecepatan mereka tidak berkurang sama sekali. Tentu saja, harimau barbar melihat Zichen dan juga melihat Zichen memetik buah monyet. Ia begitu gembira hingga tak dapat mengendalikan diri. Ia hanya dapat mengeluarkan auman harimau ke langit untuk mengekspresikan kegembiraannya. Akan tetapi, auman harimau itu baru terdengar setengah jalan ketika tiba-tiba berhenti. Zichen, yang mengandalkan kecepatannya yang ekstrim untuk melarikan diri, tiba-tiba terhenti di udara. Hal yang menghentikan Zichen adalah sebuah kaki besar. Itu adalah kaki raja barbar. Kaki ini tidak menendang kepala Zichen. Sebaliknya, ia menendang dada Zichen. Zichen telah menggunakan energi unsurnya untuk membentuk penghalang pelindung, tetapi penghalang itu langsung hancur oleh serangan ini. Selain itu, kekuatan besar menyerbu tubuh Zichen, menyebabkan tulang-tulangnya mengeluarkan suara retak. Hal ini disebabkan oleh kekuatan yang berlebihan. Untungnya, tubuh Zichen yang sempurna cukup kuat dan tulang-tulangnya cukup kuat untuk menahan serangan yang mengerikan ini. Akan tetapi, kekuatan hantamannya begitu kuat sehingga tubuh Zichen terlempar mundur dan menghantam tanah. Bahkan binatang barbar level 5 pun terbunuh oleh serangan Raja Barbar. Binatang barbar tidak menyangka bahwa seorang barbar dapat bertahan hidup, bahkan jika ia bisa terbang. Namun, pada saat berikutnya, Raja Barbar yang terbanting ke tanah, mengepakkan sayapnya lagi dan terbang ke langit. Raja Barbar tidak mati. Semua binatang barbar, termasuk monyet barbar, membelalakan mata mereka karena terkejut dan tidak percaya. Namun, Raja Barbar tampaknya sudah menduga hal ini. Setelah mendarat di tanah, ia menyerang Zichen lagi. Masih datang, cahaya dingin melintas di mata Zichen. Sayap petir surgawi di punggungnya kembali menyala. Seluruh tubuhnya seperti sambaran petir, berputar dan berputar di udara saat dia menghindar. Zichen bisa terbang, tetapi Raja Barbar hanya bisa melompat. Alasan mengapa Raja Barbar mampu mengenai Zichen adalah karena Zichen telah menghindari serangan monyet barbar kuat lainnya dan tidak siap. Sekarang Zichen sudah siap, mustahil bagi Raja Barbar untuk menyerangnya. Saat berada di udara, Raja Barbar meminjam kekuatan serangan Raja Barbar sebanyak dua kali, tetapi gagal mengenai Zichen. Di bawah pengaruh gravitasi, tubuh Raja Barbar mulai jatuh ke tanah. Zichen memanfaatkan kesempatan ini untuk menendang Raja Barbar. Tentu saja, Zichen tidak menggunakan tubuh aslinya untuk menendang Raja Barbar. Sebaliknya, ia menggunakan energi unsurnya untuk menciptakan jejak kaki raksasa. Jejak kaki raksasa ini langsung mendarat di kepala Raja Barbar. Raja Barbar itu jatuh beberapa kali sebelum mendarat di tanah. Meskipun tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Raja Barbar, jejak itu tetap membuatnya tampak sangat menderita. Selamat tinggal. Wajah Zichen dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terselubung. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Raja Barbar itu sangat enggan menyerah. Ia terus melompat dan mengejar Zichen. Namun, belum lagi ia hanyalah binatang buas level 7, bahkan binatang buas level 9 pun tidak akan mampu mengejar Zichen yang bisa terbang. Setelah terbang sejauh seribu meter, Zichen tiba-tiba turun dari langit. Tepat ketika wajah Raja Barbar dipenuhi dengan kegembiraan, berpikir bahwa Raja Barbar tidak akan bisa terbang untuk waktu yang lama, ia melihat Raja Barbar meraih Harimau Barbar dan terbang lagi. Terlebih lagi, kecepatan Raja Barbar tidak berkurang sedikitpun saat ia terbang ke kejauhan. 792. Menhu digendong oleh Zichen saat mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Suara angin yang bersiul di udara membuat Menhu merasa senang. Satu-satunya masalah adalah Raja Kramasi mengejar mereka, dan luka-lukanya berdarah deras. Apakah itu perlu? Bukankah aku baru saja mengambil beberapa buah monyet? Kamu masih punya banyak. Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Wajahnya sangat pucat karena dia telah menghabiskan banyak energi. Hal ini terutama karena Yuan Li dan indra spiritualnya belum sepenuhnya terbuka. Jika keduanya terbuka sepenuhnya, Zichen tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia bahkan akan dapat memasuki wilayah barbarian manggis dan memanen manggifruit. Tetapi sekarang segelnya belum rusak, Zichen hanya bisa melarikan diri saat menghadapi Raja Kera level 7. Raja Kera mengejar mereka tanpa henti dan bertekad untuk membunuh Zichen dan Menhu. Hal ini membuat Zichen sangat tidak senang. Jika ini terus berlanjut, orang yang akan menderita pastilah Zichen. Oleh karena itu, Zichen tidak lagi peduli dengan konsumsi energinya dan menunjukkan kecepatan tercepatnya. Dalam sekejap mata, Zichen sudah jauh seperti sambaran petir. Setelah melintasi lebih dari 100 mil, dia meninggalkan Raja Kera dalam debu. Zichen tidak berani berhenti saat Raja Kera tidak terlihat. Dia terbang sejauh 100 mil lagi sebelum menjatuhkan Menhu. Setelah menurunkan Menhu, Zichen jatuh ke tanah. Wajahnya pucat pasi, dan Menhu tidak lebih baik. Ada banyak luka di tubuhnya, dan meskipun tidak fatal, lukanya tidak ringan. Zichen merasakan nyeri berdenyut di dadanya. Sepertinya beberapa tulang rusuknya patah. Selain itu, dia telah menghabiskan banyak Yuan Li dan sense spiritualnya. Setelah Zichen terjatuh ke tanah, dia segera menelan pil pemulihan darah dan menggunakan indra spiritualnya untuk mengalirkan vitalitas pil pemulihan darah ke dadanya. Rasa dingin menjalar dari dada Zichen. Luka-luka Zichen pulih dengan cepat, tetapi kekuatan unsur dan indra spiritual yang telah dikonsumsinya sebelumnya perlahan pulih. Ayo kita cari tempat rahasia. Setelah luka mereka sembuh, mereka berdua pergi mencari tempat yang aman. Dua hari kemudian, Zichen telah pulih sepenuhnya Yuan Qi dan keinginan spiritualnya. Adapun luka-luka Menhu, sebagian besar sudah sembuh dan tidak ada masalah besar. Dua hari berlalu, tetapi Raja Monyet tidak mengejarnya. Seharusnya ia menyerah. Zichen dan Menhu selamat. Menhu menatap Zichen penuh harap, menunggu Zichen mengeluarkan buah monyet. Zichen tidak bertele-tele. Dia mengeluarkan buah monyet dan bertanya, bisakah kamu menerobos dengan satu? Menhu mengangguk sementara matanya berbinar. Zichen memberi Menhu buah monyet. Setelah menelannya, Menhu menyipitkan matanya saat berbaring di tanah dan mulai memurnikan buah monyet. Begitu buah monyet dimurnikan sepenuhnya, Menhu akan dapat mencapai level 6. Sementara Menhu sedang memurnikan buah monyet, Zichen yang tidak punya kegiatan apapun memutuskan untuk memurnikannya juga. Dia ingin segera mencapai tingkatan, jadi dia mengeluarkan buah monyet lainnya. Zichen memakannya tanpa ragu-ragu. Buah monyet sangat manis, dan rasanya mirip dengan buah roh lainnya. Itu adalah makanan lezat yang langka. Setelah memasuki perutnya, sari buah monyet berubah menjadi energi murni. Energi ini memasuki tubuhnya dan menyatu dengan meridian, tulang, dan darahnya. Zichen merasakan kehangatan di tubuhnya, dan kekuatannya jelas meningkat. Tulangnya yang sudah sangat keras, menjadi lebih keras lagi setelah diberi nutrisi oleh energi ini. Selain itu, energi yang terkandung dalam buah monyet juga diserap oleh tubuhnya sesuai dengan jalur peredaran tubuh sempurna. Tidak sedikit pun yang terbuang sia-sia. Kecepatan pemurnian Zichen jauh lebih cepat daripada Menhu. Setelah memurnikan satu buah monyet, Menhu masih belum selesai memurnikannya. Namun setelah memurnikan satu buah monyet, Zichen secara aneh menemukan bahwa ia belum mencapai terobosan. Kekuatan tubuhnya memang meningkat, tetapi dia tidak berhasil menembus ke level 5. Adegan ini mengingatkan Zichen pada konsumsi Yuan Li yang mengejutkan saat dia menerobos. Memiliki Yuan Li murni dan mempunyai kekuatan tempur yang jauh melebihi yang lain juga berarti konsumsi Yuan Li lebih besar dari yang lain. Tubuh sempurna Zichen dikenal sebagai tubuh terkuat di antara manusia. Jika dia ingin membiarkan tubuh sempurnanya tumbuh, harga yang harus dia bayar jelas lebih tinggi. Tanpa ragu, Zichen mengeluarkan buah monyet kedua dan menelannya. Rasa hangat di tubuhnya muncul kembali, dan meridiannya berubah lagi. Kekuatan Zichen meningkat lagi. Setelah menyerap cukup energi, Zichen dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam tubuh sempurnanya. Setelah menyempurnakan buah monyet kedua, tubuhnya akhirnya berhasil menembus level 5. Kekuatan level 5 jauh lebih kuat daripada level 4. Dengan setiap gerakan, Zichen dapat merasakan gelombang energi. Setelah berhasil menembus, Zichen tidak melanjutkan menelan buah monyet. Sebaliknya, dia menatap Mantaiger. Dia khawatir jika Mantaiger tidak bisa menembus, tidak tepat baginya untuk menelan buah monyet terakhir. Ketika Zichen membuka matanya, dia menemukan bahwa Mantaiger juga telah membuka matanya. Berdasarkan indra spiritual Zichen, dia menemukan bahwa ada juga gelombang energi yang kuat di tubuh Mantaiger. Ini adalah energi level 6. Mantaiger juga telah menerobos, tetapi karena dia baru saja menerobos, energi ini belum stabil. Naik dari level 5 ke level 6 berarti peningkatan ranah. Mata Mantaiger dipenuhi kegembiraan. Dengan keduanya yang berhasil menembus level tersebut, langkah selanjutnya adalah beradaptasi dengan energi kuat di dalam tubuh mereka. Dengan Mantaiger sebagai rekan latihannya, Zichen tidak perlu mencarinya dengan sengaja. Tiga hari kemudian, Zichen mulai mengenali energi kuat di dalam tubuhnya. Lebih jauh lagi, dia mengetahui manfaat dari buah monyet. Zichen sangat memperhatikan pohon monyet lainnya dalam kelompok monyet itu. Selama kurun waktu tersebut, setiap kali Zichen kelelahan, ia akan meminum anggur monyet. Seperti yang telah diduga Zichen, anggur monyet memiliki efek ajaib. Anggur tersebut dapat langsung memulihkan energi dalam tubuhnya. Namun, Zichen tidak bisa menahan minuman kerasnya dengan baik, jadi dia tidak berani minum terlalu banyak. Jika dia minum terlalu banyak, dia akan mabuk bahkan jika dia memulihkan energinya. Dengan level 5 dan Mantaiger di level 6, mereka tentu saja bukan tandingan bagi sekelompok monyet. Selain itu, hampir semua binatang level 5 sebelumnya sudah mati. Sebelum dia memiliki kekuatan untuk menekan Raja Monyet Barbar, Zichen tidak akan memiliki kesempatan lagi. Meskipun tidak ada ki-spiritual langit dan bumi di dunia ini, tetap saja ada buah monyet. Menurut pengalaman Zichen, jika ada buah monyet, tentu saja akan ada buah lain yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Setelah beradaptasi dengan kekuatan besar yang ditimbulkan oleh terobosan, Zichen mulai memikirkan buah aneh ini. Selama kurun waktu ini, Zichen bertanya kepada Mantaiger tentang hal-hal yang dapat meningkatkan kekuatannya. Mantaiger menganggup terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya. Mantaiger hanya tinggal di daerah ini, jadi dia mengenal hal-hal dalam radius beberapa ratus mil. Hal yang paling aneh adalah buah monyet. Mengenai hal-hal lainnya, Mantaiger tidak mengetahuinya. Aku penasaran bagaimana keadaan suku gagak sekarang. Setelah tinggal di sini selama lebih dari sebulan, kekuatan Zichen telah meningkat lagi. Tidak ada gunanya tinggal di sini, jadi dia memutuskan untuk kembali. Namun sebelum kembali, Zichen masih harus memburu beberapa binatang buas untuk para gagak sebagai makanan. Tentu saja, sebagian besar makanannya adalah binatang buas tingkat 4 dan tingkat 5. Tentu saja, jika ada binatang buas tingkat 6, Zichen tidak keberatan membunuh mereka. Sayangnya, tidak ada binatang buas level 6 dalam radius beberapa ratus mil. Yang ada hanya monyet. Setelah itu, dia akan masuk lebih dalam kepegunungan Naga Barbar. Mantaiger sangat senang ketika dia tahu bahwa Zichen ingin pergi bersamanya. Terlebih lagi, Zichen memiliki anggur monyet dan saripati darah yang aneh itu. Mantaiger sangat tertarik dengan hal-hal ini. Jadi ketika dia mendengar bahwa Zichen ingin memburu beberapa binatang buas, dia menawarkan diri untuk memburu Zichen. Satu orang dan satu binatang buas mulai berburu di daerah ini. Perburuan ini berlangsung selama lima hari hingga Zichen memutuskan bahwa dagingnya cukup untuk dimakan suku gagak selama satu setengah tahun. Tepat ketika Zichen memutuskan untuk kembali, dia merasakan panggilan Wu Men. Itu adalah batu giyok yang diberikan Zichen kepada Wu Men. Wu Men telah merusaknya. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dipatahkan setelah sesuatu terjadi pada suku Raffen. Merasakan panggilan itu, Zichen tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada suku gagak. Jadi dia berhenti berburu binatang buas dan kembali bersama Mantaiger. Dalam perjalanan pulang, Zichen sekali lagi melihat Mantaiger, mantan rekan latihannya. Ketika Mantaiger melihat Mantaiger, dia langsung menerkamnya dan membuka mulutnya untuk mencabik-cabiknya. Berhenti, Zichen berteriak untuk menghentikan Mantaiger. Pada saat ini, Mantaiger menekan Mantaiger. Tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Matanya dipenuhi ketakutan. Zichen melangkah ke sisi Mantaiger dan menatap Mantaiger yang ketakutan. Ikuti aku dan aku akan mengampuni nyawamu. Manusia harimau secara alami memiliki kecerdasan. Setelah mendengar ini, ia langsung menganggup tanpa ragu. Akibatnya, Zichen membawa serta Barbarian Bull bersamanya dalam perjalanan pulang. Ini adalah sesuatu yang dipikirkannya secara spontan saat melihat Barbarian Bull. Dia benar-benar tidak ingin membunuhnya. Mantaiger tidak berguna bagi Zichen. Zichen membawa Mantaiger bersamanya karena dia ingin dia menjaga suku gagak. Selain itu, dengan penglihatan Zichen, dia dapat melihat bahwa Mantaiger lebih kuat daripada Hei ya dari suku hitam. Dengan adanya Mantaiger yang menjaga suku gagak, Zichen tidak perlu khawatir. Ia memutuskan bahwa setelah berurusan dengan suku gagak, ia akan pergi bersama Mantaiger. Kemudian ia akan mengunjungi suku hitam dan bertanya kepada mereka tentang hal-hal aneh yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat ini, suku Raven, termasuk Wumen, semuanya gemetar ketakutan. Banyak dari mereka yang ketakutan. Meskipun Hei ya memiliki senyum lembut di wajahnya, dia tetap membuat Wumen dan seluruh suku gagak takut. Saudara Wumen, apakah kau sudah memberitahu pemimpin Zichen? Hei ya bertanya sambil tersenyum. Ya, Wumen masih gugup. Dia tidak dapat menahannya. Suku Raven hanya memiliki satu prajurit level 4, tetapi suku hitam memiliki sepuluh prajurit level 4. Hei ya sendiri hanya level 5. Pemimpin Zichen, apakah kau belum kembali dari latihanmu? Karena dia tidak melakukan apapun, Blackleaf bertanya. Wumen menggelengkan kepalanya. Tidak, kami pergi ke pegunungan Naga Barbar beberapa kali untuk berburu, tetapi kami tidak melihat pemimpin Zichen. Saya pikir pemimpin Zichen pasti pergi ke daerah yang lebih dalam untuk berlatih. Anda tahu betapa kuatnya Zichen? Berlatih di daerah luar tidak akan banyak membantunya. Saat mengobrol dengan Hei ya, Wumen hanya merasa percaya diri saat berbicara tentang Zichen. Pegunungan Naga Barbar sangat berbahaya. Binatang buas di daerah yang lebih dalam bahkan lebih mengerikan. Sementara Wumen berbicara, dia masih sangat khawatir tentang Zichen. 793 Terdengar suara dari kejauhan dan tanah mulai bergetar. Sepertinya ada monster besar yang mendekat. Sekelompok burung gagak segera berlari keluar dari alun-alun dan melihat seekor banteng besar. Sapi jantan itu panjangnya lebih dari 4 meter dan tingginya 2 meter. Ia berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi dari kejauhan. Ia tampak seperti telah berlari dalam waktu yang lama. Asap putih keluar dari lubang hidungnya. Ada kekuatan yang kuat mengalir dalam tubuhnya. Setiap kali ia berlari, tanah akan berguncang. Sapi jantan itu berlari lurus. Kekuatan dahsyat di tubuhnya membuat wajah para gagak berubah. Pada saat ini, belum lagi para gagak. Bahkan prajurit tingkat kelima Heia dan 10 prajurit tingkat keempat di sampingnya mengalami perubahan ekspresi ketika mereka melihat banteng barbar. Pangkat kelima Banteng pangkat kelima Beberapa prajurit kelas 4 berteriak kaget saat melihat banteng barbar mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Para barbar lainnya juga menunjukkan ekspresi yang sama. Banteng barbar itu berlari ke arah mereka dalam garis lurus. Sepertinya dia akan menyerang perkemahan mereka. Jika mereka berada jauh di pegunungan, maka orang-orang barbar itu akan berbalik dan melarikan diri. Namun sekarang, banteng barbar itu akan menyerang perkemahan mereka. Tidak ada cara bagi mereka untuk mundur. Di bawah komando Wumen, para gagak segera mengeluarkan senjata mereka dan bersiap untuk bertempur. Wumen juga mengeluarkan pedang panjangnya dan berdiri di depan kelompok itu dengan pedang di depan dadanya. Hei ya dan sepuluh orang barbar lainnya berdiri tidak jauh dari situ. Ekspresi mereka terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Tepat saat semua orang waspada, terdengar suara auman harimau yang mengagetkan dari kejauhan. Saat banteng barbar mendengar auman harimau ini, tubuhnya tampak gemetar. Ia hampir jatuh ke tanah. Ekspresi ketakutan langsung muncul di matanya. Raungan harimau terdengar di telinga semua orang, dan ketakutan banteng barbar terlihat di mata semua orang. Hampir semua orang berubah warna kulitnya pada saat berikutnya. Mereka tidak mampu melawan banteng barbar level 5, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ada yang lebih kuat di balik banteng barbar. Bukankah banteng tingkat 5 seharusnya berada di pegunungan naga barbar? Mengapa ada di sini? Sekelompok orang barbar panik. Namun mereka tidak mundur karena orang-orang barbar di depan mereka tidak mundur. Ketika banteng itu berada sekitar 100 meter dari para barbar, ia tiba-tiba berhenti. Ia berdiri tegak dan bernapas dengan berat. Asap putih terus keluar dari lubang hidungnya. Sudah ada empat jejak kaki yang dalam di tanah. Sepertinya banteng-banteng yang menyerbu itu telah menerima semacam perintah. Mereka berhenti tanpa peringatan apapun. Para barbar yang panik itu tampak ragu-ragu. Mereka tidak mengerti mengapa banteng-banteng itu berhenti. Kemudian, terdengar suara getaran pelan dari jauh. Setelah suara itu datang dari Barbarian Bull, pandangan semua orang menyapu Barbarian Bull dan melihat ke belakang mereka. Mengaum. Sebelum mereka dapat melihat apapun, mereka mendengar auman harimau yang mengguncang langit. Setelah auman harimau, muncul aura raja yang bergejolak. Banteng barbar hampir jatuh ke tanah setelah merasakan aura raja, dan tubuhnya sudah gemetar tak terkendali. Ini adalah aura binatang buas level 6. Ekspresi Blackcliffe berubah drastis saat dia berseru. Dia pernah merasakan aura ini sebelumnya di pegunungan yang dalam. Itu milik binatang buas level 6. Saat itu, ketika dia dan anggota klannya merasakan aura ini dari jauh, mereka lari tanpa mengatakan apapun. Pada saat ini, ketika Blackcliffe merasakan aura binatang buas level 6, dia juga ingin berbalik dan melarikan diri. Di sampingnya, 10 prajurit level 4 juga sangat ketakutan. Selama Blackcliffe memberi perintah, mereka akan segera melarikan diri. Tepat ketika ekspresi semua orang menjadi sangat rumit, seekor harimau barbar raksasa akhirnya muncul di kejauhan. Ia seperti seorang raja, berjalan mendekat dari kejauhan. Langkahnya lambat tetapi sangat elegan. Itulah penampakan sebenarnya dari binatang buas level 6. Namun, ketika orang-orang barbar melihatnya, mereka tidak panik. Sebaliknya, mereka menjadi sangat rileks. Selain itu, banyak dari mereka yang merasa sangat lega. Itu karena mereka melihat siluet yang familiar di punggung harimau barbar kelas 6. Itu adalah kepala Zichen. Ekspresi heran muncul di wajah para barbar. Namun, rasa heran mereka segera tergantikan oleh kegembiraan. Mereka mulai bersorak. Menhu perlahan melangkah maju bersama Zichen. Ketika mereka berjalan melewati barbarian bull, yang terakhir juga mengikuti di belakang mereka. Namun, dia tidak berani menyalip mereka. Di tengah sorak-sorai, semua orang barbar maju untuk menyambut mereka. Dengan kembalinya Zichen, hati mereka dipenuhi dengan keyakinan. Ketakutan mereka terhadap klan hitam juga menghilang. Kedatangan Patriark Heiya dengan 10 prajurit level 4 membawa banyak tekanan pada suku gagak. Namun, ketika pemimpin Zichen kembali, ia dibawa oleh binatang buas level 6. Cara masuk ini jauh lebih keren daripada cara Heiya. Ketika orang-orang barbar suku gagak maju, Heiya dan yang lainnya berdiri di samping. Pada saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai Patriark Klan Hitam, dia telah melebih-lebihkan Zichen dan orang-orang luar. Namun, ketika dia melihat Zichen kembali dengan binatang buas level 6, Heiya menyadari bahwa dia telah meremehkan Zichen. Sekelompok orang barbar mengepung Zichen. Namun, mereka berada lebih dari 10 meter darinya. Jelas mereka takut pada dua binatang buas itu. Pemimpin Zichen, Anda akhirnya kembali. Sekelompok orang barbar dengan antusias menyambut Zichen dari jarak 10 meter. Zichen melirik ke arah sekelompok orang barbar dan mengangguk pada mereka. Kemudian, dia melihat Heiya dan prajurit level 4 yang dibawanya. Zichen sedikit mengernyit dan mengalihkan pandangannya. Banteng kecil, kemarilah. Zichen menarik pandangannya dan berkata. Mendengar ini, banteng barbar datang ke sisi Zichen dari belakang. Dia menundukkan kepalanya dan mengusap bahu Zichen dengan tanduknya, menunjukkan penampilan yang sangat menyanjung. Para barbar lainnya mundur beberapa langkah. Mereka takut pada barbarian bull. Bagaimanapun, barbarian bull adalah binatang buas level 5, yang sangat kuat. Zichen menunjuk ke arah suku gagak dan berkata kepada banteng barbar, banteng kecil, ini adalah suku gagak yang kuceritakan kepadamu. Mereka adalah orang-orang dari suku gagak. Kamu harus ingat bahwa mulai sekarang, kamu adalah pelindung suku gagak. Zichen tidak sengaja menekan kata-katanya. Bukan hanya banteng barbar yang mendengarnya, tetapi orang-orang barbar lainnya juga mendengarnya dengan jelas. Setelah barbarian bull mendengarnya, dia menatap serius ke arah para barbar suku gagak dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Akan tetapi, ketika orang-orang barbar lainnya mendengarnya, mereka tertegun sejenak. Pelindung. Pelindung suku gagak. Apa itu pelindung suku krow? Semua orang barbar dari suku gagak membuka mata lebar-lebar. Mereka menatap Zichen dan kemudian ke arah banteng barbar. Keterkejutan di hati mereka tak terlukiskan. Namun, masih ada beberapa yang tidak mengerti apa arti pelindung. Wajah mereka penuh dengan keraguan. Tak jauh dari situ, wajah Blackcliffe dan yang lainnya berubah saat mendengar ini. Saat mereka melihat ke arah orang-orang barbar itu lagi, wajah mereka dipenuhi rasa iri. Penjaga. Penjaga tingkat kelima. Suku Raven benar-benar beruntung. Setelah memperkenalkan para barbar suku gagak, tibalah saatnya untuk memperkenalkan banteng barbar. Zichen memandang para barbar suku gagak dan berkata, semuanya, ini banteng barbar, binatang barbar level 5. Dia adalah pelindung yang kutemukan untuk semua orang di pegunungan naga barbar. Maksud dari pelindung adalah melindungi suku gagak. Di masa depan, keselamatan seluruh suku gagak akan dikelola oleh banteng barbar. Jika Anda dipermalukan atau diancam di luar, Anda dapat memberitahu banteng barbar dan biarkan dia yang mengurusnya. Begitu Zichen selesai berbicara, barbarian bull menganggupkan kepalanya. Seluruh suku Raven sekali lagi bersorak. Dalam sekejap, suku Raven mendidih karena kegembiraan. Pada saat ini, mereka sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Zichen. Sekarang suku Raven memiliki ahli peringkat 5. Atas isyarat Zichen, para barbar suku gagak mengundang banteng barbar kembali. Seolah-olah mereka sedang menyembah dewa. Banteng barbar, yang telah diganggu oleh harimau barbar, akhirnya mampu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Setelah orang-orang barbar dari suku gagak pergi, hanya Zichen dan orang-orang barbar dari suku hitam yang tersisa. Zichen menatap Heiya dan bertanya dengan dingin, aku tidak tahu mengapa Patriark Heiya memanggilku kembali dengan sangat mendesak. Karena barbarian bull telah menghancurkan Leontin Giok itu, jelaslah bahwa sesuatu telah terjadi. Namun, suku gagak baik-baik saja dan Heiya ada di sini. Jelaslah bahwa Heiya sedang mencarinya. Kata-kata Zichen jelas mengandung ketidakpuasan. Heiya berpikir bahwa dia pasti telah mengganggu pelatihan Zichen. Heiya tersenyum dan berkata, Pemimpin Zichen, ini pertama kalinya Anda di sini. Apakah Anda tahu bahwa di dunia binatang barbar, ada hal-hal yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang? Zichen tertawa dingin dan berkata, Apakah kamu berbicara tentang buah monyet? Mata Heiya berkilat terkejut. Dia bertanya lagi, Pemimpin Zichen juga tahu tentang buah monyet. Zichen menghela nafas dan berkata, Aku baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Butuh banyak usaha untuk mendapatkan beberapa. Aku hampir dibunuh oleh Raja Kera level 7. Mata Heiya membelalak. Para barbar lain dari suku hitam juga tercengang. Mampu mendapatkan beberapa buah monyet dari tangan Raja Monyet level 7, seberapa kuatkah dia? Heiya tidak begitu percaya dengan perkataan Zichen. Dia bertanya, Pemimpin Zichen, Apakah kamu masih punya buah monyet ini? Zichen menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Barbarian Tiger dan berkata, Tidak, kami memakannya. Aku tidak berhasil mencapai level 5. Dia berhasil mencapai level 6. Aku akan memberikan satu kepada Barbarian Bull, tetapi kami berhasil mencapai level 5. Pemimpin Zichen berhasil mencapai level 6. Heiya menatap Zichen. Jika Zichen level 4 bisa mengalahkannya dalam satu pukulan, bukankah Zichen level 5 akan lebih kuat? Belum lagi, dia memiliki binatang buas level 6 di sisinya. Ekspresi Heiya mulai berubah. Kamu menyuruh mereka menelponku kembali hanya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan membosankan ini. Zichen bertanya dengan tidak puas. Heiya segera menggelengkan kepalanya, Tidak, tentu saja tidak. Aku datang ke sini untuk mengajak pemimpin Zichen pergi bersamaku untuk merebut buah kekuatan tingkat atas. Buah kekuatan. Zichen mengerutkan kening dan menatap Heiya. Iya, Heiya menganggup dan berkata, buah kekuatan yang naik level sangatlah langka bahkan di dunia binatang buas. Buah kekuatan yang naik level. Bagaimana mungkin? Zichen sama sekali tidak terlihat senang. Sebaliknya, wajahnya penuh keraguan, naik level. Maksudmu naik level? Blackleaf tersenyum dan berkata, Pemimpin Zichen, Anda pasti bercanda. Meskipun buah kekuatan itu ajaib, buah itu tidak sebegitu ajaibnya. Buah ini hanya efektif untuk prajurit di bawah level 6. Buah ini tidak berguna bagi prajurit di atas level 6. 794. Heiya datang bukan untuk mengganggu mereka tanpa alasan. Dia datang untuk memberi tahu mereka tentang buah keperkasaan. Itu adalah buah yang dapat meningkatkan level seseorang. Kebetulan saja buah keperkasaan sangat berguna bagi Zichen. Mereka berdua duduk di ruangan itu. Menhu berbaring di samping dengan lesu. Dia sudah mendengar bahwa buah keperkasaan tidak berguna bagi mereka yang berada di atas peringkat 6, jadi dia sudah tidak tertarik lagi padanya. Heiya duduk di kursi yang tidak muat untuknya. Dia menatap cangkir berisi cairan hijau di tangannya. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Gelas itu adalah anggur monyet yang legendaris. Heiya hanya pernah mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya. Apalagi mencicipinya. Namun sekarang, ada gelas besar anggur monyet di depannya. Dia meneteskan air liur sebelumnya. Tetapi setelah mendengar perkenalan Zichen, dia tidak tahan untuk meminumnya. Ini adalah hal yang baik untuk memulihkan kekuatan. Dia tidak tahan meminumnya, tetapi dia tidak bisa mengambilnya di depan Zichen. Heiya menggaruk kepalanya seolah-olah dia sedang duduk di atas jarum dan peniti. Dia bahkan lupa menyebutkan buah keperkasaan. Zichen tidak terburu-buru. Dia hanya menatap Heiya. Setelah beberapa saat, Wu Men masuk sambil membawa sebuah labu di tangannya. Itu adalah labu biasa. Bagian dalam labu itu sudah berlubang. Jika digunakan untuk menyimpan anggur, labu itu bisa menampung hingga dua atau tiga pon. Zichen mengambil labu dan menuangkan anggur monyet di depan Wu Men dan Heiya. Anggur monyet itu memancarkan cahaya hijau dan aroma anggur itu memabukkan. Pemimpin Zichen, apa ini? Wu Men bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat labu yang akan diisi. Labu itu sudah terisi penuh. Zichen menutup tutupnya dan berkata, anggur monyet. Mata Wu Men membelalak. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apa? Anggur monyet. Ini anggur monyet. Zichen mengangguk. Terakhir kali, aku menemukan sekelompok monyet dan puluhan binatang buas tingkat lima. Aku beruntung bisa mendapatkannya. Zichen meletakkan labu itu di atas meja dan mendorongnya ke arah Heiya. Lumayan. Ambil saja kembali dan cobalah. Mata Black Leaf membelalak, dan tangannya tanpa sadar memegang labu itu. Dia tampaknya menyadari bahwa tindakan ini tidak baik dan merendahkan martabatnya. Dia tersenyum, tetapi dia tidak meletakkan labu di tangannya. Wu Men tidak mengerti mengapa Zichen mau memberikan barang berharga seperti itu kepada Black Leaf, tetapi karena mereka berdua akan membicarakan bisnis, Wu Men pergi dengan keraguannya. Setelah menerima labu itu, Black Leaf menjadi jauh lebih tenang. Kalau saja dia tidak melihat sendiri Zichen mengisi air ke dalam labu, dia pasti sudah menuangkan kembali isi cangkir itu ke dalam labu. Setelah meminum anggur monyet, Black Leaf menjadi tenang. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, buah kekuatan ini sangat aneh. Tidak seorang pun tahu dari mana asalnya, dan tidak ada pola dalam kemunculannya. Kadang-kadang muncul terus-menerus, tetapi kadang-kadang tidak muncul selama ribuan tahun. Meskipun merupakan buah, ia tidak tumbuh di pohon. Zichen mendengarkan dengan tenang dan tidak mengganggunya. Black Leaf menatap Zichen dan berkata, dulu, orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka sering mengirim orang untuk mencari buah itu, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan menemukan beberapa petunjuk. Zichen menatap tebing hitam dan bertanya, maksudmu, buah kekuatan ini berhubungan dengan kita, orang luar? Tatapan Black Leaf tertuju pada Zichen, begitulah tebakan Zichen. Mata Black Leaf bersinar dengan cahaya aneh. Dia menganggup dan berkata, ya, kemunculan buah kekuatan itu ada hubungannya dengan kalian orang luar. Bisa juga dikatakan bahwa benda ini dibuat khusus untuk kalian orang luar. Buah kekuatan yang dibuat khusus untuk orang luar. Rasa ingin tahu Zichen tumbuh. Setelah jeda sebentar, Black Leaf melanjutkan, buah-buah kekuatan ini dapat meningkatkan level seseorang. Ini adalah sesuatu yang menentang tatanan alamiah. Nah, selain itu, jika Anda mengonsumsinya terus-menerus, efeknya tidak akan berkurang. Jika kekuatan Anda tidak pada level satu, tetapi Anda memperoleh enam buah kekuatan dan mengonsumsinya semua, maka kekuatan Anda akan langsung menembus ke level enam. Dan level enam adalah level yang dapat Anda tinggalkan sebagai orang luar. Enam, buah kekuatan adalah benda yang menantang surga, dan begitu banyak yang muncul sekaligus. Black Leaf mengangguk lagi dan berkata, setiap kali buah kekuatan muncul, akan ada setidaknya enam buah. Ada juga rumor bahwa Dewa Barbar menyiapkan buah-buah ini untuk kalian orang luar. Zichen mengangguk. Terlepas dari apakah apa yang dikatakan Black Leaf benar atau tidak, Zichen harus pergi melihatnya. Tanpa buah kekuatan, butuh setidaknya beberapa tahun bagi kekuatan Zichen untuk menembus lagi. Namun, sebelum dia memutuskan untuk pergi, Zichen bertanya tentang keraguan di hatinya. Tampaknya suku hitam biasa tidak akan tahu tentang rumor seperti itu, mereka juga tidak berhak untuk mengetahuinya. Black Leaf mengatakan kepadanya bahwa suku hitam dulunya merupakan suku yang besar, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan menurun. Namun, beberapa rahasia diwariskan kepada mereka. Di mana buah kekuatan? Tanya Zichen. Tempat itu berada di kedalaman gunung awan, lebih dari 500 mil jauhnya dari sini. Butuh waktu dua hari untuk menempuh perjalanan siang dan malam. Aku memperoleh informasi ini dari suku kayu, jadi informasi ini benar-benar dapat diandalkan. Black Leaf berkata dengan sungguh-sungguh. Zichen tahu tentang suku kayu. Itu adalah suku terbesar dalam radius seribu mil, dengan lebih dari seratus ribu orang. Black Leaf awalnya datang untuk mengundang Zichen, tetapi sekarang setelah dia memiliki sebotol anggur monyet, dia tidak punya pilihan selain kembali ke suku hitam. Barang bagus semacam ini lebih baik ditinggalkan di suku hitam. Ketika Black Leaf hendak pergi, Zichen bertanya apakah dia bisa menunggu beberapa hari. Black Leaf berkata tidak masalah, karena dialah yang pertama kali mendengar berita itu, dan kemudian datang untuk memberi tahu Zichen. Dia menduga bahwa akan butuh waktu lama sebelum buah kekuatan itu muncul. Black Leaf pergi bersama sukunya, dan Zichen mengumpulkan para barbar di alun-alun. Kemudian, Zichen memberi tahu semua orang bahwa dia akan pergi sebentar, dan semua orang sangat enggan. Kemudian, Zichen mengambil hasil panen dari Gunung Naga Barbar. Banyak mayat binatang tingkat 5 dan tingkat 4 menutupi seluruh alun-alun. Para barbar tercengang karena ada lebih dari 20 binatang tingkat 5, dan bahkan lebih banyak binatang tingkat 4. Mayat-mayat ini bukan hanya makanan, tetapi juga sumber daya. Dengan mayat-mayat ini, kekuatan tempur kaum barbar akan meningkat pesat. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana kepada Wumen, Zichen kembali ke kamarnya. Entah mengapa, ketika Black Leaf memberitahunya bahwa buah kekuatan itu berhubungan dengan orang luar, Zichen merasakan bahaya, seolah-olah ada semacam bahaya. Namun, dia mengamati Black Leaf dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa dia tidak berbohong atau menipunya. Buah kekuatan, kalau memang ada, aku harus mendapatkannya. Tapi sebelum itu, lebih baik aku mempersiapkan diri. Siapa tahu, kita bisa bertemu orang luar lainnya. Orang luar yang bisa memasuki tempat ini secara alamiah kuat. Jika itu manusia, maka kekuatan tempur mereka setidaknya setara dengan prajurit Houtian. Jika itu iblis, maka seharusnya setara dengan manusia naga. Setelah kembali ke kamarnya, Zichen duduk bersila. Namun kali ini, dia tidak melatih kekuatannya, juga tidak memahami teknik barbar apapun. Sebaliknya, dia memfokuskan seluruh perhatiannya untuk menghancurkan segel. Indera spiritual dan Yuan Li adalah serangan terkuat Zichen. Itu adalah fondasi perjalanannya di jalan kuno. Selain itu, dia sudah merasakan kedatangan orang luar, jadi dia akan menghancurkan segel kapanpun dia punya waktu. Setelah kekuatannya mencapai level 5, Zichen akan menghancurkan segel di malam hari, dan Menhu akan melindunginya. Karena kehadiran Yuan Li dan pikiran spiritual, serta fakta bahwa ada dua lubang pada segel yang sempurna, proses selanjutnya untuk memecahkan segel masih sulit, tetapi dia tidak pingsan setiap saat. Jika dia mengikuti aturan dan perlahan-lahan merusak segelnya, tidak akan ada bahaya. Selain itu, saat lubang pada segel menjadi lebih besar, kecepatan Zichen dalam memecahkan segel menjadi lebih cepat. Selama masa pembukaan segel, Zichen tidak perlu makan atau minum. Jadi, Menhu tetap berada di luar kamar Zichen, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Seiring berjalannya waktu, Menhu yang berdiri di luar merasakan tekanan yang datang dari ruangan. Tekanan ini membuatnya merasa takut. Pada akhirnya, ada aura yang melonjak di ruangan itu. Ketika Menhu merasakannya, dia bahkan lebih takut daripada ketika dia menghadapi Raja Kera. Ini membuat Menhu merasa takut, dan dia memiliki keinginan untuk melarikan diri. Tekanan ini berlangsung selama lima hari. Selama lima hari ini, tekanan menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, bahkan Menhu level 6 tidak dapat bernapas dengan benar. Para Barbar Raven lainnya tidak memiliki reaksi yang begitu besar karena mereka tidak berani mendekat. Lima hari kemudian, Black Cliff datang lagi, kali ini dengan 10 prajurit peringkat 4. Tetapi kali ini ekspresi para Barbar Raven jauh lebih tenang. Sebaliknya, ketika Barbarian Bull menatap mereka, hati mereka akan bergetar. Setelah mendengar teriakan Wu Men, tekanan di kamar Zichen perlahan melemah. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan Zichen keluar. Perasaan yang diberikan Zichen kepada Menhu adalah bahwa dia sangat normal. Seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan bertarung apapun. Bukan hanya Menhu yang terkejut, tetapi Heiya juga bingung. Sebelumnya, dia masih bisa merasakan energi di tubuh Zichen, tetapi sekarang, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Seolah-olah Zichen telah kehilangan semua kekuatan bertarungnya dalam semalam. Kepala Zichen, saya menerima kabar bahwa banyak suku telah mengirim orang ke sana. Ayo cepat pergi. Keterkejutan melintas di mata Heiya saat dia berbicara. Iya, kita bisa pergi sekarang. Zichen mengangguk. Setelah itu, dia memberitahu Menhu bahwa dia akan pergi. Sekelompok gagak keluar untuk mengantarnya pergi. Sebelum pergi, Zichen diam-diam meninggalkan anggur monyet untuk Menhu. Banteng Barbar tidak akan pergi. Heiya bertanya ketika dia melihat Zichen hanya membawa Menhu dan bukan Banteng Barbar. Tugas Banteng Barbar adalah melindungi suku gagak, kata Zichen. Heiya mengangguk dan tidak bertanya lagi. Setelah kelompok itu berada beberapa mil jauhnya, tubuh Zichen mulai memancarkan cahaya kemasan. Kemudian, tubuhnya mulai berubah dalam sekejap. Zichen, yang awalnya setinggi orang biasa, langsung berlipat ganda tingginya. Selain itu, fitur wajahnya juga menjadi lebih besar saat ia tumbuh lebih tinggi. 795 Orang-orang barbar dari suku hitam tercengang, begitu pula Menhu. Namun, dia cukup besar untuk menggendong Zichen meskipun tingginya 3 meter. Zichen mendapat firasat bahwa dia mungkin akan bertemu orang luar lainnya selama pencarian buah kekuatan, jadi dia mengubah penampilannya. Wajah Blackcliffe dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah beberapa saat, dia mendesah, orang luar memang luar biasa. Mereka bahkan dapat mengubah penampilan mereka. Kemudian, wajah Blackcliffe dipenuhi rasa ingin tahu saat dia bertanya, Ketua Zichen, ku dengar semua orang luar bisa terbang. Benarkah itu? Zichen mengangguk, Benar sekali. Mereka semua bisa terbang. Wajah Blackcliffe dipenuhi rasa ingin tahu. Para barbar lainnya juga menoleh untuk melihat Zichen. Blackcliffe bertanya lagi, seperti burung besar. Benar sekali, mereka bisa terbang seperti burung besar, tetapi mereka tidak memiliki sayap seperti burung besar, jelas Zichen. Blackcliffe mendesah, seperti yang diharapkan, semua orang luar itu luar biasa dan bisa terbang. Jika mereka tidak mengidap penyakit aneh itu, mereka akan menjadi simbol kekekalan. Di dunia kita, ada beberapa orang yang tidak terlalu kuat tetapi bisa terbang. Dengan kekuatanmu di dunia kita, kau juga bisa disebut sebagai orang yang kuat, tetapi itu hanya di dunia kita. Siapapun yang memasuki dunia ini adalah orang yang kuat. Jika mereka tidak memiliki penyakit aneh itu, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya setidaknya level 7 atau 8. Zichen tidak salah tentang ini. Semua orang luar yang datang ke sini setidaknya berada pada tahap inti primordial akhir. Bahkan jika mereka tidak berada pada tahap itu, mereka setidaknya memiliki kekuatan untuk bertarung. Menurut Zichen, Heiya jelas lebih tertarik pada dunia luar. Namun, sangat disayangkan bahwa prajurit barbar yang bisa keluar dari sini setidaknya harus berada di kelas 8. Mustahil bagi Heiya untuk mencapai kelas 8 dalam hidupnya. Zichen juga bingung, jadi dia bertanya, apakah tidak ada ahli yang bisa terbang di dunia barbar ini. Satu-satunya yang bisa terbang adalah burung besar, kata Black Cliff. Dunia binatang buas sangatlah aneh. Meskipun ada burung yang bisa terbang, alam mereka relatif rendah. Sebagian besar burung berada di level 1 atau 2. Zichen belum pernah melihat seekor burung pun di level 5 atau 6 sejak ia memasuki pegunungan naga barbar. Orang barbar tidak bisa terbang bahkan setelah mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu, tanya Zichen lagi. Black Cliff terkejut. Ia berpikir sejenak dan berkata, ada. Menurut legenda, begitu seorang barbar berhasil menembus level 10 dan mencapai level 11, mereka akan memiliki kekuatan untuk terbang. Level 11. Bukankah kalian para prajurit baru di level 9? Wajah Zichen dipenuhi keraguan. Black Cliff tersenyum pahit dan berkata, di permukaan hanya ada 9 level tetapi sebenarnya ada 10, 11, dan 12 level. Di bawah level 9 adalah kekuatan banyak orang. Di atas level 9 adalah kekuatan para legenda. Sampai sekarang, belum pernah ada prajurit level 10 dalam sejarah kaum barbar. Alam barbar dibagi menjadi 9 tingkatan, yang setara dengan 3 tahap alam inti dalam. Barbar tingkat ke-9 setara dengan puncak tahap akhir alam inti dalam. Zichen menduga bahwa barbar tingkat ke-10 akan setara dengan puncak alam inti dalam, sedangkan barbar tingkat ke-11 akan setara dengan alam asal manusia. Sudah sangat sulit untuk mencapai level 10 dalam hal kekuatan fisik, apalagi tahap asal-usul manusia. Namun, jika seorang barbar benar-benar berhasil mencapai level 11, akan ada beberapa perubahan aneh di tubuh mereka, seperti kemampuan terbang. Zichen tidak membahas topik terbang. Dia hanya mencoba mencari topik untuk dibicarakan. Tiba-tiba, Black Cliff mengeluarkan teriakan aneh dan berkata, sekarang aku ingat. Ada sejenis benda yang secara alami bisa terbang. Ada apa? Zichen menatap tebing hitam. Naga, Torphosaurus. Legenda mengatakan bahwa ras Torphosaurus di kedalaman pegunungan Torphosaurus dapat terbang secara alami. Mereka bahkan dapat menunggangi awan dan memanggil hujan. Wajah Black Cliff jelas dipenuhi kegembiraan. Zichen menganggup dan tidak bertanya lagi. Hal legendaris lainnya, hal ini membuatnya kehilangan minat. Terlebih lagi, naga memiliki arti yang luar biasa di dunia tempat Zichen berasal. Mereka secara alami sangat kuat. Satu atau dua dari keberadaan ini sangat menantang surga. Sama seperti penguasa Longhu, hanya ada satu dari mereka di dunia. Namun, Black Cliff mengatakan bahwa itu adalah sebuah perlombaan. Ini sungguh tidak masuk akal. Benar-benar ada Torphosaurus di pegunungan Torphosaurus. Mereka terlahir dengan kemampuan terbang. Karena mereka terlalu kuat, tidak ada orang barbar yang pernah menjelajahi seluruh pegunungan. Melihat Zichen tidak mempercayainya, Black Cliff menambahkan. Begitukah? Senyum tipis muncul di wajah Zichen saat dia berkata, kalau begitu, kita harus masuk dan melihatnya saat kita punya waktu. Kalian orang luar itu kuat dan bisa terbang. Kalian bisa masuk dan melihat-lihat. Namun, kami orang barbar tidak bisa. Klan hitamku pernah memiliki leluhur level 8 puncak yang ingin masuk dan mencari beberapa sumber daya untuk membantunya menerobos ke level 9. Namun, dia tidak pernah kembali setelah memasuki pegunungan. Kemudian, beberapa ahli masuk untuk mencarinya, tetapi tidak ada dari mereka yang kembali hidup-hidup. Dikatakan bahwa kemunduran klan hitamku dimulai dari sana. Black Cliff bergumam sambil menjelaskan alasan kemunduran klan hitam. Seorang leluhur puncak level 8 yang masuk dan tidak kembali. Ekspresi Zichen sedikit berubah. Kata-kata Black Cliff benar-benar membangkitkan rasa ingin tahunya tentang pegunungan Torphosaurus. Jika dia punya kesempatan, dia sungguh ingin masuk dan melihatnya. Dalam perjalanan, mereka melewati patung Dewa Barbar. Zichen memberi isyarat kepada tim untuk berhenti dan berjalan menuju patung itu. Pemimpin Zichen, apakah kau ingin pergi dan mempelajari seni Barbar tingkat 5? Tanya Black Cliff dari belakang. Zichen menganggup dan tidak menjawab. Pemimpin Zichen, kau tidak perlu pergi. Patung Dewa Barbar di sini hanya memungkinkanmu mempelajari seni Barbar level 4 dan di bawahnya. Jika kau ingin mempelajari seni Barbar level 5, kau harus pergi ke patung Dewa Barbar di kedalaman. Tempat itu dijaga oleh suku kayu. Tebing hitam berkata dengan keras saat ia melihat Zichen berjalan pergi. Zichen berjalan kembali dan bertanya, hanya seni Barbar level 4. Kenapa? Black Cliff berkata, kehendak Dewa Barbar. Dia hanya memberikan seni Barbar level 4 ke bawah pada patung-patung di area luar. Patung Dewa Barbar level 6 di area tengah adalah seni Barbar level 8 ke bawah. Sedangkan tubuh asli Dewa Barbar di kedalaman adalah seni Barbar level 9. Penjelasan Black Cliff sangat misterius, namun saat Zichen bertanya kepadanya apakah hendak Dewa Barbar, Black Cliff berkata bahwa dia tidak tahu. Pemimpin Zichen, jangan khawatir. Kita akan melewati patung Dewa Barbar di tengah perjalanan kita menuju pegunungan awan. Namun, kita perlu mengambil jalan memutar sejauh beberapa puluh mil. Anda dapat mulai belajar saat kita sampai di sana, kata Black Cliff. Setelah itu, rombongan itu melanjutkan perjalanan mereka. Namun setelah menempuh perjalanan beberapa puluh mil, mereka bertemu dengan sekelompok orang Barbar. Mereka tampaknya juga akan pergi ke pegunungan awan. Jumlah mereka ada enam. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit dari kelompok Black Cliff, mereka semua adalah barbarian level 5. Wajah Black Cliff berubah jelek saat melihat ke enam orang Barbar itu. Jelas, dia mengenal mereka. Enam orang Barbar itu juga melihat Black Cliff dan berhenti. Mereka tidak menyembunyikan ejekan di wajah mereka. Ketika mereka melihat kelompok sebelas orang Black Cliff, ke enam orang Barbar itu bahkan lebih meremehkan. Namun ketika mereka melihat Zichen, mereka sedikit tercengang. Mereka kemudian menatap Menhu dan tampak terkejut. Seorang Barbar level 5 berkata dengan keras, Hey, bukankah ini tebing hitam? Apakah kamu juga akan pergi ke pegunungan awan untuk mencari buah kekuatan? Buah kekuatan tidak memiliki pemilik. Jika suku mau bisa mencarinya, mengapa kita tidak bisa? Kata Black Cliff dengan sangat tidak sopan. Jika dia bertemu dengan ke enam orang Barbar ini, dia tentu akan bersikap rendah hati. Namun sekarang, dia berdiri di samping Zichen. Dia penuh percaya diri. Nada bicaramu sangat kuat, tapi aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Apakah karena sepuluh sampah di sampingmu? Kata si Barbar level 5 dengan nada meremehkan. Dia sengaja mengabaikan Zichen dan Menhu. Kurasa aku tidak perlu memberitahumu dari mana datangnya rasa percaya diriku. Black Cliff berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia juga berbisik kepada Zichen tentang situasi suku mau. Mampu menghasilkan lima prajurit level 5, suku mau secara alami lebih kuat daripada suku hitam. Tentu saja, mereka tidak dapat dibandingkan dengan suku mu. Sepertinya penjarahan kali ini sebagian besar dilakukan oleh prajurit level 5. Mungkin akan ada prajurit level 6 yang terlibat. Mungkin akan ada yang lebih kuat lagi. Jika kamu membawa beberapa prajurit level 4 bersamamu, itu sama saja dengan bunuh diri, kata Zichen setelah mendengar berita itu. Melihat ke enam orang barbar itu, Black Cliff tahu bahwa tidak ada gunanya membawa mereka bersamanya, tetapi dia tidak mengusir mereka semua. Sebaliknya, dia membiarkan delapan dari mereka kembali dan dua dari mereka tetap tinggal. Melihat ke delapan orang barbar itu pergi, Black Cliff berbalik dan mengikuti Zichen. Zichen telah duduk di punggung Menhu. Ketika dia melewati ke enam orang barbar itu, dia tidak melihat mereka. Black Cliff mengikutinya dari dekat dan tidak memperhatikan ke enam orang barbar itu. Ke enam orang barbar itu tentu saja marah. Salah satu dari mereka berteriak, berhenti, apa aku bilang kalian boleh pergi. Sayangnya, Zichen dan yang lainnya tidak peduli sama sekali pada mereka. Setelah diabaikan lagi, salah satu orang barbar itu tidak tahan lagi. Dia berlari ke depan, tetapi dia tidak menghalangi jalan Heiya. Sebaliknya, dia memilih untuk menghalangi jalan Zichen. Dia tahu bahwa Heiya, yang sedang berjalan di tanah, harus mendengarkan Zichen. Zichen mengerutkan kening saat melihat orang barbar itu menghalangi jalannya. Harimau barbar itu mengulurkan cakarnya. Dia tidak meraung, juga tidak melepaskan energinya. Sebaliknya, dia mengulurkan cakarnya dan menamparkan prajurit level 5 itu. Meskipun serangan ini hanya serangan cakar, serangan itu mengandung banyak kekuatan. Prajurit tingkat kelima tidak punya waktu untuk menghindar dan terkena di dada. Dengan suara keras, tubuh prajurit tingkat 5 itu terpental. Saat ia terlempar, garis merah darah mengalir di sekujur tubuhnya, disertai suara tulang patah yang jelas. Setelah prajurit tingkat kelima itu mendarat di tanah, ia meluncur mundur beberapa meter. Mulutnya terus-menerus memuntahkan darah. Kemarahan di matanya telah digantikan oleh rasa takut. Dadanya naik turun saat ia batuk darah. Jelas bahwa ia menghembuskan napas lebih banyak daripada menghirupnya. Ketika kelima barbar lainnya melihat ini, mereka segera berlari mendekat. Wajah mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mereka awalnya mengira bahwa harimau barbar ini adalah binatang buas level 5 dan bahwa barbar muda itu paling-paling adalah binatang buas level 5. Namun, serangan cakar Menhu yang biasa saja telah membuat salah satu dari mereka setengah mati. Mereka tahu bahwa mereka telah memprovokasi keberadaan yang seharusnya tidak mereka provokasi. Benar saja, pada saat berikutnya, Blackcliffe berkata dengan dingin, beraninya kau menghalangi jalan pemimpin Zichen. Kau pantas dibunuh oleh Menhu. Orang barbar pertama tidak mati, tetapi begitu Blackcliffe selesai berbicara, dadanya bergetar beberapa kali. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bernapas dan mati. Ketika orang-orang barbar lainnya mendengar ini, mereka tercengang. Binatang buas tingkat 6, Menhu ini sebenarnya adalah binatang buas tingkat 6. Setelah membunuh orang barbar pertama, Menhu tidak berhenti dan Zichen bahkan tidak memandangnya. Blackcliffe dengan bangga melirik kelima orang barbar itu dan mengikuti mereka. Ini hanya episode kecil. Setelah sehari semalam, Blackcliffe memberitahu mereka bahwa mereka akan mencapai patung dewa barbar. 796. Tidak ada apapun dalam jarak beberapa puluh meter dari patung dewa barbar. Namun, Zichen melihat orang-orang barbar itu setelah dia mengalihkan pandangannya. Jumlah suku barbar melebihi suku gagak, dan jumlah gedung-gedung tinggi juga banyak. Zichen telah menyebarkan indera spiritualnya dan menemukan bahwa orang-orang barbar itu sangat kuat. Yang terlemah di antara mereka setidaknya adalah level 4, dan tidak ada kekurangan prajurit level 5 di antara mereka. Semua orang berkumpul di sini karena ada barang yang diperjual belikan. Dengan kata lain, ini adalah pasar. Barang-barang yang diperjual belikan juga aneh, tetapi sebagian besar berasal dari keluarga binatang buas, termasuk darah, daging, dan tulang. Zichen bahkan menemukan beberapa usus dan organ lainnya. Melihat Zichen yang jelas-jelas tercengang, Blackcliffe menjelaskan, ini adalah pasar kecil yang didirikan oleh suku kayu. Awalnya, pasar ini hanya berkisar pada patung dewa barbar untuk ditukar dengan saripati darah binatang buas. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak barang yang dapat dipertukarkan. Zichen dan kelompoknya tidak diragukan lagi sangat menarik perhatian karena mereka menunggangi binatang buas. Hampir tidak ada orang lemah di antara mereka yang menunggangi binatang buas. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan santai. Mereka hanya akan melirik mereka sekilas sebelum melihat ke tempat lain. Rombongan Zichen melewati pasar. Di dalam gedung itu juga ada pasar, tetapi itu adalah toko biasa. Ada banyak tanaman herbal dan bubuk khusus yang dijual. Zichen melihat sekelilingnya, namun dia tidak menemukan sesuatu yang berguna. Zichen menunggangi harimau barbar dalam garis lurus, menuju langsung ke patung dewa barbar. Namun, saat dia baru setengah jalan, orang lain menghalangi jalannya. Itu adalah seorang prajurit level 5. Matanya dingin saat dia menghalangi Savage Tiger dan berkata, jika kamu ingin memahami patung dewa barbar, kamu membutuhkan 10 tetes darah esensi level 5. Patung dewa barbar terbuka untuk semua orang, tetapi prasyaratnya adalah mereka harus membayar cukup. Heiya telah memberitahu Zichen tentang ini sebelumnya, tetapi Heiya telah mengatakan 5 tetes darah esensi level 5. Di dunia ini, mata uangnya adalah darah Saripati Savagebis. 10 tetes. Bukan 5. Sebelum Zichen sempat berkata apa-apa, Blackcliffe berkata, terakhir kali aku kesini, hanya 5 tetes. Prajurit level 5 itu melirik Blackcliffe dengan jijik. Saat kau level 4, kau hanya meminta darah esensi level 4. Setiap peringkat yang datang kesini akan menerima hadiah yang berbeda. Itulah yang dikatakan Blackcliffe sebelumnya. Zichen duduk di punggung harimau barbar dan menata prajurit peringkat 5 itu, bagaimana kau tahu bahwa aku adalah prajurit peringkat 5? Dan bagaimana kau tahu bahwa aku bukanlah prajurit peringkat 5 biasa? Kau bahkan mengambil darah esensi 2 kali lebih banyak. Prajurit tingkat 5 itu tampaknya tidak memiliki temperamen yang baik. Dia tidak menjawab pertanyaan Zichen. Sebaliknya, dia berteriak, Cepat dan ambil 10 tetes darah, atau kamu akan tersesat. Tatapan mata Zichen memancarkan aura dingin. Harimau barbar tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan hendak menjulurkan cakarnya. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar dari mana-mana. Seseorang yang bisa terbang. Seseorang yang bisa terbang ada di sini. Ya Tuhan, benar-benar ada seseorang yang bisa terbang. Orang luar, orang luar yang bisa terbang. Teriakan kaget terdengar saat semua orang tanpa sadar melihat ke belakang mereka. Ini tentu saja termasuk Zichen dan Menhu yang hendak mengulurkan cakarnya. Setelah berbalik, Zichen melihat manusia berukuran normal terbang dari cakrawala. Aura di sekelilingnya tidak ditekan sama sekali. Sedangkan untuk indra spiritualnya, aura itu menyebar tanpa hambatan. Indra spiritual lawan lebih lemah dibandingkan Zichen, sehingga Zichen dapat dengan jelas merasakan tindakannya yang gegabuh. Ini adalah manusia tahap akhir alam inti, dan kekuatan tempurnya berada di puncaknya. Jelas bahwa dia telah menghancurkan semua segel. Kekuatan fisiknya hanya di level 1, yang 4 level lebih rendah dari Zichen. Tepat saat orang asing itu terbang, lebih banyak sosok muncul di langit. Sosok-sosok ini datang dari tanah, menyebabkan tanah berguncang. Tanah berguncang, dan binatang buas berlarian. Sekawanan serigala buas muncul di langit. Di punggung semua serigala buas itu duduk seorang barbar. Serigala buas yang memimpin adalah binatang buas tingkat 5, dan orang yang duduk di punggungnya juga seorang barbar yang kuat. Ini adalah perlombaan kayu. Tim balap kayu. Hanya ras kayu yang bisa menjinakkan sekawanan serigala buas di daerah ini. Sebelum menlang dan orang luar itu tiba, seruan orang-orang di sekitar mengungkapkan identitas mereka. Di depan mereka, prajurit level 5 yang menghalangi jalan juga menatap tim yang datang dengan ekspresi fanatik. 10 tetes blood essence. Ini, Zichen mengeluarkan botol batu kecil dari dadanya. Ada 10 tetes blood essence level 5 di dalamnya. Zichen tidak ingin mengungkapkan identitasnya, juga tidak ingin berinteraksi dengan orang luar. Dia berencana untuk pergi setelah mempelajari seni barbar. Tanpa diduga, prajurit level 5 itu mengambil botol batu itu dan mencibir, 10 tetes saja tidak cukup. Beri aku 10 tetes lagi. Dia memanfaatkan fakta bahwa klan kayu ada di sini untuk menaikkan harga dan menggertak Zichen. Namun, saat ini, Zichen tidak ingin berkonflik dengan orang luar, jadi dia mengeluarkan 10 tetes darah esensi lagi. Prajurit level 5 mengambil botol itu dan mendengus, memberi isyarat kepada Zichen untuk mendekat. Ketika kelompok barbar dan orang luar tiba, Zichen menunggangi harimau buas menuju patung dewa barbar. Zichen tidak ingin menimbulkan masalah dan sengaja menghindari adegan ini. Namun, Zichen tidak tahu bahwa dialah satu-satunya yang bergerak di pasar. Bukan hanya orang luar saja yang melihatnya, bahkan orang barbar yang menunggangi serigala buas itu juga memandang Zichen. Namun, orang luar itu sedang melihat ke arah Zichen. Dia menggunakan indera spiritualnya yang kuat untuk memindai Zichen. Meskipun dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang Zichen, dia merasa ada yang aneh dengan orang barbar ini. Di sisi lain, para barbar dari Raskayu sedang melihat tunggangan Zichen, harimau buas. Jelas bahwa harimau buas lebih kuat daripada serigala buas. Meskipun sekawanan serigala buas itu perkasa, mereka tidak sekeren harimau buas. Harimau liar mendatangi patung dewa barbar, tetapi patung itu tidak naik. Jelas terlihat bahwa patung itu tidak senang dengan tekanan dari patung itu. Zichen melompat turun dari punggung harimau liar dan berjalan menuju altar. Dia menatap patung dewa barbar. Kali ini, Zichen tidak melepaskan indera spiritualnya. Namun, perasaan familiar yang diberikan patung dewa barbar itu sekali lagi muncul di hatinya. Tak lama kemudian, Zichen merasakan fluktuasi dari patung itu dan mantra barbar level 5 muncul di udara. Sejak dia berjalan menuju altar hingga saat dia memahami mantra barbar, Zichen hanya menggunakan beberapa tarikan waktu. Adegan ini tidak hanya mengejutkan orang-orang barbar, tetapi juga orang luar. Meskipun dia hanya memiliki fisik level 1 dan tidak memiliki hak untuk memahami patung dewa barbar, dia masih tahu sedikit tentang pemahaman patung dewa barbar. Yang lain memerlukan beberapa hari untuk memahami patung dewa barbar, tetapi Lin Fan hanya memerlukan beberapa saat saja. Pada saat ini, Zichen tidak tahu bahwa dia telah menjadi pusat perhatian semua orang. Selain itu, ekspresi semua orang menjadi sangat menarik karena pemahamannya yang instan. Dia memiliki seekor harimau liar level 6 sebagai tunggangannya dan dapat memahami mantra barbar dengan sangat cepat. Sungguh orang yang menarik. Orang luar itu tersenyum. Apa? Kamu bilang kalau Savage Tiger adalah binatang buas level 6? Pemimpin Raskayu yang duduk di punggung serigala buas level 5 bertanya dengan heran. Awalnya dia mengira bahwa Savage Tiger adalah Savage Tiger level 5. Para barbar lainnya di Savage Wolf level 4 juga memandang orang luar itu. Saya masih bisa merasakan kesalahan. Wajah orang luar itu dipenuhi dengan penghinaan saat dia berkata, itu hanya binatang buas level 6. Apakah kamu harus begitu terkejut? Setelah sembuh dari penyakitnya, kekuatan orang luar itu sangat mengerikan. Karena dia adalah pemimpin Raskayu, mereka tentu saja percaya pada penilaiannya. Pemimpin Raskayu mendecak lidahnya dan berkata, dia memiliki binatang buas level 6 sebagai tunggangannya. Seberapa kuat dia? Orang luar itu tersenyum dan berkata, dia orang yang sangat menarik. Dia hanya seorang prajurit level 5, tetapi dia bisa menjinakkan binatang buas level 6. Aku juga sangat penasaran. Hanya level 5, para barbar dari Raskayu terkejut ketika mendengar ini. Kemudian, mata mereka berbinar dan pikiran mereka menjadi aktif. Salah satu dari mereka bertanya dengan hati-hati, berapa lama waktu yang dibutuhkan pemimpin Mochen untuk menghadapinya. Ketika orang luar bernama Mochen mendengar ini, dia mengulurkan jari, dan ekspresinya sangat santai. Satu gerakan, para barbar dari Raskayu terkejut. Saat ini, mereka hanya memikirkan bagaimana cara menghadapi Tuan Savage Tiger. Mereka tidak memikirkan bagaimana Tuan Savage Tiger dapat menjinakkan Savage Tiger. Mochen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan satu gerakan. Itu hanya satu jari. Itu hanya binatang buas level 5. Aku bisa menghadapinya dengan satu jari. Orang-orang barbar dari Raskayu bahkan lebih lega. Zichen tidak tahu bahwa masalah sudah datang mengetuk pintunya. Hei ia melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi dia membawa mereka berdua dan berbaur dengan kerumunan. Pada saat ini, orang-orang barbar lainnya tidak bergerak sama sekali. Mereka semua melihat ke sisi ini. Beberapa saat yang lalu, orang luar itu tidak sengaja menekan percakapan antara orang-orang suku kayu. Jadi, mereka jelas mendengar percakapan itu. Mereka juga tahu bahwa pertempuran sengit akan segera dimulai setelah Tuan Harimau barbar selesai memahami. Tentu saja, ini juga bisa menjadi pertempuran sepihak. Ini juga bisa menjadi pertempuran yang bisa berakhir dengan satu jari. Dalam benak Zichen, ia tengah berlatih teknik barbar tingkat 5. Teknik gerakan dalam benaknya mirip dengan teknik gerakan di udara. Ketika teknik gerakan dalam benaknya mirip, teknik gerakan dalam benak Zichen berevolusi lagi. Ia berevolusi menuju kesempurnaan. Ketika Zichen mengembangkan teknik barbar level 5 ke puncaknya, dia memutus hubungan antara dirinya dan teknik pergerakan di udara. Zichen membuka matanya dan menatap patung dewa barbar. Perasaan yang familiar itu masih melekat di benaknya. Zichen tidak dapat menemukannya, jadi dia hanya bisa menyerah. Namun ketika dia berbalik, Zichen mendapati bahwa semua orang sedang menatapnya. Dengan sekali tatapan, Zichen melihat banyak ekspresi senang dan kasihan. Jantungnya berdebar kencang karena tahu masalah sedang mengetuk pintunya. Zichen berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan berjalan menuju altar. Sebelum dia bisa terus duduk di punggung harimau buas, seorang barbarian level 5 dengan cepat berjalan ke arahnya. Sebelum mencapai Zichen, si barbar berteriak, Hei, berapa harga jual harimau buasmu? Sebutkan harganya. Ekspresi Zichen masih acu-ta'acu saat dia berkata, tidak untuk dijual. Orang barbar level 5 itu meninggikan suaranya dan berkata, Aku dari ras kayu. Sebutkan harganya. Aku janji tidak akan menawar. Saat mereka sedang berbicara, orang barbar level 5 berjalan di depan Zichen. Zichen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, tidak menjual. Bukankah itu hanya harimau liar level 5? Itu tidak berharga. Bagaimana kalau kami memberimu 100 tetes esensi darah level 5? Orang barbar itu tidak menyerah. Ketika dia sampai di sisi Zichen, dia menepuk-nepuk harimau buas itu dengan santai. 797 Orang barbar itu menamparkan pantat menhu. Zichen mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Tentu saja, dia tidak menghentikan orang barbar itu tetapi dia tidak menghentikan menhu. Ini karena menhu ingin melawan. Benar saja, sebelum tamparan si barbar itu mendarat, menhu sudah bereaksi. Dia berbalik dan menatap si barbar itu dengan sepasang mata dingin. Cakar harimau besarnya sudah mendarat di tubuh si barbar itu. Peng! Pukulan ini mendarat di kepala orang barbar itu, dan kekuatan besar melonjak keluar. Tubuh orang barbar itu bergetar sesaat, dan kemudian dia terlempar ke belakang. Setelah terbang sejauh 7 sampai 8 meter, kepala barbar itu tiba-tiba meledak. Darah putih berceceran di mana-mana. Beberapa bahkan berceceran di altar. Seorang prajurit level 5 terbunuh oleh menhu hanya dengan satu tamparan. Semua orang terkejut dengan kekuatan menhu. Mereka juga tahu bahwa manusia dan binatang buas ini telah menyinggung suku kayu. Mereka tidak punya waktu lama untuk hidup. Benar saja, pada saat berikutnya, sekelompok orang barbar suku kayu tiba. Zichen dan menhu sudah setengah terkepung. Semua orang barbar menatap dingin ke arah Zichen. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Pemimpin suku kayu melangkah maju. Ia masih duduk di punggung serigala barbar itu. Ia menunjuk mayat itu dan berkata, kami di sini hanya untuk membuat kesepakatan denganmu. Kalau kau tidak mau, katakan saja. Kenapa kau harus membunuhnya, anak muda? Tidakkah kau pikir sebaiknya kau memberi kami penjelasan? Meskipun kata-katanya terdengar biasa saja, kemarahan pemimpin suku kayu sudah tersulut. Dia adalah seorang prajurit tingkat lima. Dia ingin memprovokasi pihak lain dan memprovokasinya untuk menyerang sehingga mereka bisa menyerbunya bersama-sama. Namun sekarang, dia telah terbunuh dengan satu tamparan. Zichen menatap orang-orang barbar itu dan mencibir dalam hatinya. Zichen telah melihat tipu daya semacam ini bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang barbar itu mencari masalah, Zichen tidak akan menyerah. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan memberi kompensasi kepadamu. Anak kecil, bagaimana kau akan mengganti nyawa seorang pendekar level lima? Tanya pemimpin itu lagi. Selama ini, orang luar bernama Mochen menatap Zichen seolah-olah dia sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Harimau buasku adalah binatang buas level enam. Menurut pendapatku, binatang buas level enam lebih berharga daripada prajurit level lima. Namun, melihat salah satu orangmu tewas, aku tidak akan menawar satu atau dua tetes darah itu. Seratus tetes, aku akan menggantinya dengan seratus tetes esensi darah level lima, kata Zichen. Kata-kata Zichen, mereka jelas mengejek orang-orang barbar. Setelah mendengar ini, orang-orang barbar di sekitarnya menjadi marah dan niat membunuh mereka menjadi semakin kuat. Anak muda, tampaknya kamu tidak mengakui kesalahanmu. Wajah pemimpin itu menjadi muram. Setelah beberapa saat, dia berkata, bagaimana dengan ini? Aku tidak akan mempersulitmu. Aku tidak menginginkan seratus tetes esensi darah level lima. Namun, karena salah satu orang kita meninggal, kita tidak bisa begitu saja melupakan ini. Mengingat kamu masih memiliki orang-orangmu, aku akan bermurah hati. Berikan kami kompensasi dengan harimau barbar dan kita akan melupakan ini. Zichen terkekeh, haha, kamu benar-benar murah hati. Lagipula, orang yang membunuh harimau barbar itu bukan aku. Jika dia mau, kamu bisa mengambilnya kapan saja. Setelah Zichen selesai berbicara, dia mundur dua langkah. Jelas bahwa dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini lagi. Setelah harimau barbar mendengar ini, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan auman harimau. Raungan harimau ini membawa martabat binatang buas tingkat enam. Ketika serigala barbar tingkat empat dan lima mendengarnya, kaki mereka menjadi lemas dan mereka berlutut di tanah. Lebih dari separuh dari dua puluh serigala barbar itu telah jatuh. Para barbar di atas mereka juga berguling-guling di tanah. Meskipun serigala barbar level lima tidak jatuh, tubuh mereka gemetar. Pemimpin suku kayu berteriak pada Zichen, kau mencari kematian. Zichen mencibir saat Mantaiger terus mengaum. Setelah raungan kedua, semakin banyak serigala barbar yang tumbang ketakutan. Cukup, suruh binatang ini diam, teriak pemimpin suku kayu. Para barbar lainnya juga dalam keadaan menyedihkan, tetapi mereka tidak berani menyerang Mantaiger. Mereka masih ingat bagaimana Mantaiger membunuh rekan mereka dengan satu tamparan. Mantaiger membuka mulutnya dan hendak mengeluarkan raungan ketiga, tetapi pada saat itu, tekanan yang mengerikan menimpa tubuhnya. Di bawah tekanan ini, auman Mantaiger dipaksa mundur. Tekanan itu datang dari orang luar. Ketika Mantaiger melihat orang luar itu, ketakutan muncul di matanya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Zichen. Orang luar itu menatap Mantaiger dengan tatapan mengejek. Tekanan di sekelilingnya tidak melemah sama sekali saat dia tertawa, teruslah mengaum. Ketakutan Mantaiger semakin kuat, tetapi Zichen tidak merasakan apa-apa. Dia hanya memandang orang luar itu dengan acuh tak acuh. Huff, berlututlah. Bibir orang luar itu melengkung menjadi senyum dingin. Kemudian, dia berteriak dingin. Melihat Mantaiger tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Zichen tiba-tiba mendengus dan melangkah maju. Ledakan. Cahaya kemasan berkelebat di sekujur tubuhnya saat energi di tubuhnya melonjak. Tanah mulai bergetar saat energi melonjak. Tekanan orang luar itu langsung terdorong kembali. Menarik kembali tekanannya, tatapan Mochen kembali tertuju pada Zichen. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Zichen menatap Mochen dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Mochen tersenyum dan menatap Zichen, anak kecil, bukan ini yang aku inginkan, tunggangan mula yang telah membunuh seseorang. Apa yang kau inginkan? Wajah Zichen sedikit pucat. Sepertinya dialah korbannya. Sebelumnya, dia telah ditipu oleh esensi darah binatang buas itu. Sekarang, mereka sengaja mencari masalah, tetapi pihak lain bertindak seolah-olah dia yang salah. Zichen menatap para barbar suku kayu lainnya dan bertanya, apa yang kalian inginkan? Suku barbar kayu sudah berdiri saat itu. Banyak dari mereka masih tertutup debu. Seorang suku barbar kayu berkata dengan dingin, tinggalkan tunggangan ini, atau bayar dengan nyawamu. Kalau tidak, bukan hanya kalian yang akan mengalami kesulitan di masa depan, bahkan anggota klan kalian juga akan mengalami kesulitan. Wajah Zichen berubah dingin, jadi kamu mengancamku. Iya, kami mengancammu. Kami tidak hanya mengancammu, tetapi kami juga mengancam sukumu. Kata orang barbar suku kayu. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Zichen, apakah kamu tahu bagaimana aku menghadapi orang yang mengancamku? Bagaimana caramu menghadapi mereka? Tanya si barbar tanpa sadar. Senyum di wajah Zichen tiba-tiba menghilang. Dia berkata dengan dingin, pukul. Begitu dia selesai berbicara, Zichen telah berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melangkah maju. Dalam satu langkah, dia tiba di depan orang barbar itu dan meninjunya. Ledakan. Dagu si barbar terkena pukulan. Seluruh tubuhnya terpental. Serigala barbar level 4 di sampingnya juga terpental oleh tendangan Zichen. Serangan Zichen secepat kilat. Setelah serangannya berhasil, ia melesat ke arah barbar kedua. Barbarian dan serigala barbarnya terlempar oleh serangan Zichen. Kali ini, si barbar dan si binatang buas terlempar puluhan meter. Mereka hampir menabrak sebuah kios terbuka. Setelah kedua barbar itu terlempar, para barbar lainnya akhirnya bereaksi. Mereka berteriak dan mulai menyerang Zichen. Menghadapi begitu banyak serangan, selama serangan itu tidak fatal, Zichen tidak repot-repot menghindar. Dia meninju atau menendang. Dia akan melemparkan orang barbar atau serigala barbar ke udara dengan tendangan. Suara ledakan terus terdengar. Di depan Zichen, para barbarian yang biasanya sangat kuat tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ada pula yang tulangnya hancur oleh pukulan Zichen saat beradu langsung dengannya. Di hadapan tubuh yang sempurna, para prajurit tingkat lima ini bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mereka semua terlempar oleh Zichen. Sementara Zichen menyerang, Menhu menonton pertunjukan dari samping. Dia sama sekali tidak peduli dengan kesetiaan. Berhenti, teriak pemimpin suku kayu. Zichen telah mengalahkan setengah dari orang barbar dan serigala barbar. Di kejauhan, yang lain semua tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang barbar dengan Menhu ini akan begitu kuat. Zichen menarik tinjunya dan menendang serigala barbar hingga terbang. Dia kemudian menatap pemimpin suku kayu dan bertanya, Apa pendapatmu tentang ini? Pemimpin suku kayu sangat marah hingga hidungnya bengkok. Tepat saat dia hendak memberi pelajaran pada orang barbar itu, Mo Chen akhirnya berbicara. Dia terus tersenyum sepanjang waktu. Ketika dia melihat orang-orang barbar itu terbang, ekspresinya tidak banyak berubah. Dia berjalan ke arah Zichen dengan rasa ingin tahu di matanya. Kamu pria kecil yang menarik, tapi mari kita berhenti di sini. Kemudian, Mo Chen menunjuk ke arah Zichen dan tersenyum. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Kau akan mengupil, kata Zichen. Jawaban Zichen membuat Mo Chen merasa seperti tercekik. Banyak orang barbar di kejauhan hampir tertawa terbahak-bahak. Mereka semua berpikir bahwa Zichen terlalu aneh. Bagaimana dia bisa menebak bahwa dia akan mengupil? Mo Chen jelas tidak senang setelah digoda oleh orang barbar ini. Dia mendengus dingin. Itu satu gerakan? Tidak, bukan satu gerakan. Itu satu jari. Aku bisa menghadapimu hanya dengan satu jari. Begitukah? Kalau begitu aku ingin melihatnya. Zichen menatap jari orang barbar itu dan berkata, Tapi jika kau tidak bisa menghadapiku dengan satu jari, maka lupakan saja masalah hari ini. Mo Chen bahkan lebih tidak senang setelah ditawar oleh orang barbar bodoh ini. Namun karena percaya diri, dia berkata dengan dingin, Baiklah, tapi jangan khawatir. Aku pasti akan membunuhmu dengan satu jari. Bagus. Semua orang bisa menjadi saksiku. Jika kau tidak bisa membunuhku dengan satu jari, maka lupakan saja masalah hari ini. Zichen meninggikan suaranya, tetapi jelas, dia tidak mendapat tanggapan apapun. Mo Chen benar-benar marah. Dia berteriak, Cukup, dasar orang barbar bodoh. Pergilah ke neraka. Begitu dia selesai berbicara, energi unsur dalam abdomen melonjak dengan dahsyat. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat berkumpul di jarinya. Pada saat berikutnya, jarinya yang terentang mulai memancarkan cahaya yang menyelaukan. Awalnya, Zichen mengira bahwa pihak lain pasti memiliki semacam kekuatan jari khusus, seperti jari petir atau tulang jarinya. Namun, melihat pihak lain sekarang, dia menyadari bahwa pihak lain telah sepenuhnya memasukkan kekuatan asalnya ke dalam jari-jarinya, dan murni menyerang. Tindakan semacam ini sungguh meremehkan Zichen dan tubuh Zichen yang sempurna. Zichen mencibir dalam hatinya. Pada saat berikutnya, dia sudah membuat keputusannya. Setelah itu, Zichen mengepalkan tinjunya dan menggabungkan teknik barbar di dalam hatinya. Kemudian, dia meninju. 798 Tinju emas itu bertabrakan dengan ujung jari Mochen yang tajam, menyebabkan ledakan keras. Gelombang kejut yang terlihat menyebar ke segala arah, menyebabkan kerumunan mundur ketakutan. Jari Mochen perlahan mulai menekuk di tengah kekuatan yang melonjak. Mochen memasang ekspresi tenang di wajahnya, seakan kemenangan sudah dalam genggamannya, tetapi saat dia merasakan kekuatan dahsyat menyeruak dari tinju lawannya, ekspresinya langsung berubah. Tepat saat dia merasakan ada yang tidak beres dan mencoba menarik jarinya, semuanya sudah terlambat. Tinju Zichen bagaikan pisau panas yang memotong mentega karena langsung membengkokkan jari lawannya. Di bawah kekuatan pukulan itu, jari yang bengkok itu mengeluarkan suara retak dan benar-benar patah. Tinju Zichen mematahkan tulang jari Mochen, lalu mengenai tinju Mochen. Setelah terdengar suara keras, tubuh Mochen terpental. Mochen terlempar lebih dari 10 meter, tetapi dia tidak mengalami cedera serius. Hanya satu jarinya yang menggantung seolah-olah tidak memiliki tulang, dan wajahnya muram dan terdistorsi. Sebelumnya ia pernah berkata akan membunuh lawannya dengan satu jari, namun kini tulang jarinya patah akibat kecerobohannya. Orang-orang barbar di sekitarnya sudah tercengang. Orang luar itu dikenal sebagai eksistensi yang sangat kuat, tetapi hari ini, ia telah menderita kerugian di tangan orang barbar ini. Zichen menarik tinjunya, dan cahaya kemasan di sekujur tubuhnya menghilang. Dia menatap Mochen di depannya dan berkata, kekuatanmu bahkan seharusnya belum mencapai level pertama, tetapi kamu mampu menghalangi kekuatan level kelimaku. Kamu benar-benar sesuai dengan reputasimu sebagai orang luar. Perkataan Zichen jelas berasal dari lubuk hatinya, tetapi di telinga orang banyak, itu terdengar seperti ejekan. Wajah Mochen yang muram juga menjadi ganas karena perkataan Zichen. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, Zichen melanjutkan, Aku telah menangkis serangan jarimu, jadi masalah hari ini dianggap selesai. Ada begitu banyak orang di sini yang bisa menjadi saksi atas hal ini. Meskipun sebagian alasannya adalah karena kamu meremehkanku, aku masih hidup, jadi aku harus menepati janjiku. Aku percaya bahwa orang luar lebih dapat dipercaya. Kata-kata Zichen jauh lebih enak didengar. Sebagai orang luar, Mochen tentu saja tidak bisa terus-menerus membuat masalah bagi Zichen. Paling tidak, dia tidak bisa membuat masalah bagi Zichen di depan begitu banyak orang. Ekspresi muram di wajah Mochen perlahan menghilang. Dia menatap tajam ke arah orang barbar yang tidak bodoh dan bahkan sangat bijaksana. Tampaknya dia pasti akan menderita kerugian hari ini, tetapi dia tidak mau menerimanya. Aku sudah selesai mempelajari mantra barbar. Aku masih harus menemukan buah kekuatan, jadi aku tidak akan mengganggumu. Setelah Zichen selesai berbicara, dia hendak pergi bersama Menhu. Sebelumnya, ekspresi Mochen masih sedikit ragu-ragu. Namun, setelah mendengar kata-kata Zichen, dia mengambil keputusan. Dengan rencana dalam benaknya, dia mendengus dingin, dan ekspresinya dengan cepat menjadi tenang kembali. Adapun jari yang terputus sebelumnya, ia juga pulih dengan cepat berkat nutrisi energi unsur. Teman, bolehkah aku bertanya dari suku mana kamu berasal? Melihat Zichen hendak pergi, pemimpin suku kayu tiba-tiba bertanya. Zichen menoleh dan menatap pemimpin suku kayu. Ada senyum penuh arti di wajahnya saat dia berkata, suku rafen. Pemimpin suku kayu menganggupkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia memikirkannya sejenak dan sangat mengingat nama suku ini. Setelah itu, Zichen berbalik dan memberi isyarat kepada Menhu untuk pergi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari kejauhan. Kemudian, tujuh atau delapan orang barbar berlari ke arah mereka. Sambil berlari, mereka terus-menerus berteriak. Itu dia. Dialah yang membunuh anggota klan Mo kita. Sialan kau. Berhenti di situ. Kau yang menunggang Menhu. Berhenti. Para barbar itu berasal dari klan Mo. Jumlah mereka ada delapan. Enam di antaranya adalah prajurit level lima dan dua lainnya adalah prajurit level enam. Sebelumnya, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang terdiri dari enam orang adalah yang tercepat. Namun, mereka tidak menyangka akan mengalami kekalahan yang begitu besar. Jadi, mereka memutuskan untuk bertemu dengan para prajurit level enam. Pemimpin, itu dia. Itu harimau barbar milik orang itu. Dia membunuh Molly dalam satu serangan. Seorang barbar menunjuk ke arah Zichen dan berteriak. Zichen berhenti dan melihat ke arah anggota klan Mo yang datang. Wajahnya perlahan menjadi muram. Tampaknya hari ini bukan hari yang baik untuk keluar. Selalu ada masalah yang datang padanya. Dua prajurit level enam itu berjalan di depan para anggota klan Mo. Pemimpin dua anggota klan Mo itu terkejut melihat para anggota suku kayu. Dia mengangguk kepada pemimpin suku kayu. Rupanya, ini adalah sebuah ucapan salam. Kemudian, matanya tertuju pada orang luar itu. Ada sedikit rasa ingin tahu dan takut di matanya. Namun, dia tidak tinggal lama. Matanya tertuju pada Zichen. Zichen terlihat relatif muda dan tinggi badannya lebih pendek dari orang barbar dewasa. Dia bisa dianggap sebagai orang barbar muda. Saudaramu, saya akan mengurus beberapa hal. Saya akan menyusul Anda nanti. Pemimpin klan Mo berkata sambil berjalan melewati pemimpin suku kayu. Pemimpin suku kayu mengangguk dan tidak banyak bicara. Namun, setelah sekelompok orang barbar klan Mo lewat, ekspresinya menjadi aneh. Bukan hanya dia. Pada saat ini, orang-orang barbar lain di sekitar mereka melihat bahwa kedelapan orang barbar ini sedang mencari masalah dengan orang barbar yang menunggangi harimau. Bahkan suku kayu yang kuat dan orang luar telah menderita kerugian di tangan pihak lain. Mereka tidak dapat memahami bagaimana anggota klan Mo ini dapat memperoleh kembali muka mereka. Hanya dengan mengandalkan dua orang barbar level enam. Namun jangan lupa bahwa mereka juga memiliki orang barbar level enam yang menunggangi harimau. Delapan orang barbar suku Mo tidak berhenti di tengah jalan dan langsung berjalan menuju Zichen. Sepanjang jalan, tidak ada seorang pun yang keluar untuk meminta saripati darah binatang buas itu, dan delapan orang barbar itu juga memiliki ekspresi percaya diri di wajah mereka, jadi mereka tidak menyadari ekspresi aneh di belakang mereka. Dalam proses bergerak maju, pemimpin klan Mo melirik Zichen dan bertanya, apakah kamu orang yang membunuh Molly? Ini aku. Apa yang kau inginkan? Zichen menatap pihak lain dengan acuh tak acuh. Tentu saja, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Kau masih begitu sombong setelah membunuh seseorang. Mata pemimpin klan Mo bersinar dengan cahaya dingin. Jumlah mereka ada delapan. Dua prajurit level enam dan enam prajurit level lima. Bahkan jika pihak lawan adalah prajurit level enam, mereka masih bisa menghadapinya. Bahkan jika mereka tidak bisa menghadapinya, setidaknya mereka akan berada dalam posisi tak terkalahkan. Dengan ide inilah para anggota klan Mo siap mendapatkan kembali wajah mereka. Saat mereka sedang berbicara, kedelapan orang barbar itu telah bubar. Pemimpin klan Mo berdiri di seberang Zichen. Tujuh orang barbar lainnya berada di samping. Mereka siap menyerang Menhu kapan saja. Suara Zichen terdengar lebih dingin, kamu mencari masalah. Pemimpin klan Mo mengoreksinya, saya mencari penjelasan. Baiklah kalau begitu. Zichen mengangguk lalu melompat turun dari punggung Menhu. Ia menatap Menhu dan berkata, lihat, orang-orang sudah terbagi. Aku akan melawan satu orang barbar dan kau akan melawan tujuh orang barbar. Menhu meraung dan tampak sangat tidak puas dengan pembagian ini. Baiklah, mari kita akhiri ini dengan cepat. Apakah kamu tidak merasa tidak nyaman diawasi seperti pertunjukan monyet? Kata-kata Zichen sedikit tidak sabar. Karena diabaikan seperti ini, anggota klan Mo menjadi marah, terutama pemimpin klan Mo. Dia bahkan berteriak dan hendak memberi isyarat kepada semua orang untuk bertarung. Namun, sebelum dia sempat berteriak, Zichen sudah bergerak. Sama seperti sebelumnya, Zichen melangkah maju. Cahaya kemasan melonjak di sekujur tubuhnya, dan seni berserker yang menyatu muncul sekali lagi. Kekuatan tinjunya yang mengerikan melonjak maju. Di sisi lain, Menhu juga bergegas menuju satu-satunya prajurit level 6 di antara tujuh orang barbar. Pertarungan itu pecah dalam sekejap. Tepat ketika beberapa orang barbar menebak berapa lama anggota klan Mo bisa bertahan, salah satu dari dua pertarungan itu telah berakhir. Pemimpin klan Mo dipukul oleh Zichen di dagunya. Kekuatan dahsyat itu langsung mengenai lawannya, dan dalam perjalanan kembali, ada beberapa gigi besar bercampur darah yang menyembur keluar dari mulut lawan. Adegan ini sangat mirip dengan adegan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah Zichen menerbangkan seorang prajurit level 5, tetapi kali ini, ia menerbangkan seorang prajurit level 6. Ada perbedaan antara level 5 dan level 6, tetapi di bawah pukulan Zichen, tidak ada perbedaan. Pertarungan di pihak Zichen berakhir dengan cepat. Di sisi lain, Menhu juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul mundur prajurit level 6. Di bawah cakar harimau, enam prajurit level 5 lainnya juga terlempar. Dalam perjalanan, dua orang di antara mereka dibunuh oleh Menhu karena mereka terlalu lemah. Inilah perbedaan level. Bagi Zichen, level tidak pernah mewakili kekuatan tempur karena ia memiliki tubuh yang sempurna. Namun bagi orang barbar lainnya, level adalah kekuatan tempur. Tidak ada masalah bagi barbar level 6 untuk membunuh barbar level 5. Belum lagi, Menhu bukanlah barbar biasa. Dia telah menelan buah monyet dan memurnikan esensi darah binatang purba. Pertarungan dimulai dan berakhir begitu cepat. Sebagian besar orang di sekitar masih terkejut dan tidak bereaksi. Zichen sudah duduk di punggung Menhu. Ketika dia pergi, dia berkata kepada kepala klan Mo yang terkejut, apakah kamu puas dengan penjelasan ini? Setelah itu, tanpa menunggu jawaban pemimpin klan Mo, Menhu sudah melangkah maju dan pergi, meninggalkan sekelompok orang dalam keadaan linglung. Pria kecil yang menarik, tapi dia hanya punya kekuatan level 5. Meskipun dia luar biasa, itu bukan apa-apa. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh kekuatan tempur Zichen, Mo Chen, yang merupakan orang luar, menunjukkan senyuman tipis di wajahnya. Pemimpin klan Mo menghela nafas dan berkata, sepertinya kita benar untuk bersiap sepenuhnya. Kita bahkan belum pergi ke gunung awan, dan kita sudah menemukan orang yang tidak biasa. Sepertinya pertempuran untuk mendapatkan buah kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh orang biasa seperti kita. Setelah menghibur pemimpin klan Mo dengan beberapa patah kata, klan Mo berangkat. Sebelum berangkat, orang luar Mo Chen memimpin dan terbang ke udara. Ketika dia terbang di atas Zichen, dia tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Zichen di bawah. Si kecil, aku harap kamu bisa kembali hidup-hidup. Zichen mendongak ke arah Mo Chen dan berkata, aku juga berharap kamu memperoleh lebih banyak buah kekuatan. Mo Chen mendengus dan mempercepat langkahnya, jadi dia tidak mendengar apa yang dikatakan Zichen. Tidak lama kemudian, Zichen melihat Heia dan dua orang lainnya. Setelah mengangguk pada mereka bertiga, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka lagi. Dalam tim yang merebut buah kekuatan, tidak hanya ada orang luar, tetapi juga orang barbar yang kuat, yang membuat klan Mo kehilangan kepercayaan diri. Namun, buah kekuatan itu belum muncul selama ribuan tahun. Begitu mereka mendapatkannya, itu berarti akan ada prajurit level 6 lainnya di klan, jadi setelah menggertakkan gigi, mereka terus maju. 799 Pegunungan Awan sesuai dengan namanya. Seluruh pegunungan itu dipenuhi awan. Awan tidak hanya menghalangi pandangan, tetapi juga menekan indera spiritual. Merasakan bahwa indera spiritualnya ditekan dalam jarak 100 meter, ekspresi Zichen sedikit berubah. Jelas, ada sesuatu yang aneh tentang awan-awan ini. Biasanya tidak banyak awan di pegunungan awan. Sekarang ada begitu banyak awan sehingga kita bahkan tidak bisa melihat jalannya. Buah kekuatan pasti akan segera muncul. Melihat pemandangan ini, Heia tidak panik. Zichen berdiri di luar pegunungan. Dia menatap Heia dan bertanya, Maksudmu, tidak banyak awan di sini? Heia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, awalnya hampir tidak ada awan di pinggirannya. Biasanya, hanya bagian dalam pegunungan yang berawan. Umumnya, orang-orang berburu binatang buas di pinggirannya. Tidak ada yang berani memasuki bagian terdalamnya. Ketenaran pegunungan awan tidak kalah dengan pegunungan naga barbar. Oh, mungkinkah ada makhluk yang lebih kuat dari naga barbar di sini? Wajah Zichen menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Blackleaf menganggup dan berkata, Benar sekali. Pegunungan ini tidak hanya lebih kuat dari pegunungan barbarian dragon, tetapi juga jauh lebih kuat dari pegunungan barbarian dragon. Legenda mengatakan bahwa dewa barbar biasa berlatih di pegunungan Misty Cloud. Tingkat bahaya pegunungan Misty Cloud bahkan lebih tinggi dari pegunungan barbarian dragon. Legenda mengatakan bahwa pegunungan Misty Cloud adalah tempat dewa barbar biasa berlatih. Saat keduanya sedang berbicara, para barbar muncul di kejauhan. Suku kayu telah memasuki pegunungan. Mengikuti mereka adalah suku tinta asli. Ketika mereka datang dari suku tinta, mereka berjumlah sembilan orang. Sekarang hanya tersisa enam orang. Tiga dari mereka dibunuh oleh harimau barbar. Ketika mereka berenam melihat Zichen dari jauh, wajah mereka berubah. Mereka mengambil jalan memutar dan memasuki pegunungan awan dari tempat lain. Mereka sengaja menghindari Zichen. Sebelum orang-orang suku mau melangkah ke pegunungan awan, sekelompok orang barbar lain muncul di Cakrawala di kejauhan. Zichen menyebarkan indra spiritualnya dan merasakan kekuatan kelompok orang barbar tersebut. Mereka semua berada di level 5 atau level 6, dan jumlahnya lebih dari 30 orang. Jelas, pasukan lain datang setelah mendengar berita itu. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan buah kekuatan. Pasukan ini tidak berjalan bersama. Selain itu, ketika mereka saling memandang, mereka penuh kewaspadaan. Zichen memasuki awan dan kabut. Indra spiritualnya langsung tertekan dalam jarak 100 meter, dan dia hanya bisa melihat benda-benda dalam jarak belasan meter. Selain itu, ada juga aura yang menindas di awan. Saat harimau liar level 6 masuk, dia mengeluarkan geraman pelan. Emosinya menjadi tidak stabil, seolah-olah dia tidak terbiasa dengan tempat ini. Awalnya, ada binatang buas di pinggiran. Sekarang penglihatan kita terhalang, kita tidak bisa melihat apapun. Tolong jangan biarkan binatang buas muncul. Blackcliffe berdoa setelah menyadari bahwa penglihatannya terhalang parah. Ikuti aku, tapi jangan menyimpang terlalu jauh dariku, kata Zichen dengan suara berat. Mendengar ini, Blackcliffe dan dua prajurit level 4 mendekat ke Zichen. Tiba-tiba terdengar suara tangisan memilukan dari balik awan. Teriakan itu tidak berlangsung lama sebelum akhirnya berhenti. Ekspresi Blackcliffe langsung berubah. Dua prajurit level 4 lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Jelas, ketika teriakan itu berakhir, itu berarti pembangkit tenaga listrik ini telah mati. Ekspresi Zichen tidak berubah saat ia terus maju. Setelah beberapa ratus meter, kelompok itu melihat genangan darah yang belum mengering. Di samping genangan darah itu ada beberapa potong daging yang telah dikunyah. Wajah Blackcliffe pucat saat dia berkata, bukan itu. Seharusnya dia sudah mati sebelumnya. Mayatnya sudah tidak ada. Pasti dimakan binatang buas. Mari kita lanjutkan. Zichen berkata dengan suara yang dalam. Selama waktu ini, indera spiritualnya telah menyebar hingga 100 meter jauhnya, mengamati setiap gerakan di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah objek muncul dalam indera spiritual Zichen. Objek ini seperti awan dan sangat cepat. Seperti sambaran petir, langsung menuju ke arah mereka. Sepanjang perjalanan, objek itu tidak mengeluarkan suara apapun. Bahkan awan pun tidak terpengaruh. Peng! Zichen melangkah maju dan tiba di samping tebing hitam. Ia meninju dengan tinju emasnya. Dengan suara keras, benda tak dikenal itu terlempar oleh Zichen. Ketika tinju Zichen mendarat di benda itu, dia merasa benda itu lunak seolah-olah dia telah memukul bola daging. Kekuatan dahsyat itu hampir berkurang setengahnya dalam sekejap. Kekuatan yang tersisa hanya dapat membuat benda itu melayang, tetapi tidak dapat membunuhnya. Setelah pukulan ini, Zichen melihat dengan jelas penampakan benda itu. Itu adalah binatang kecil berbulu putih lembut yang panjangnya kurang dari satu meter. Bentuknya mirip dengan monyet di dunia manusia, tetapi mulutnya memiliki taring yang sangat ganas dan dingin. Black Cliff juga melihat kemunculan binatang kecil ini dan langsung berseru. Ini adalah binatang buas awan yang lahir di awan. Sialan, bukankah makhluk seperti ini seharusnya ada di kedalaman? Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Wajah Black Cliff dipenuhi ketakutan. Binatang buas awan itu jelas-jelas sedang mengincarnya. Hampir tidak ada yang berani pergi ke kedalaman pegunungan awan. Alasan mengapa begitu banyak orang tidak menginjakan kaki di sana adalah karena keberadaan binatang buas awan ini. Di awan, kecepatan mereka sebanding dengan kilat, dan kekuatan serangan mereka juga sangat tajam. Di awan, binatang buas awan ini nyaris tak terkalahkan. Ayo pergi. Setelah mengirim Cloud Savage Beast terbang, ekspresi Zichen tidak berubah. Dia terus bergerak maju. Dengan indra spiritualnya, dia dapat mendeteksi pergerakan Cloud Savage Beast terlebih dahulu, sehingga dia tidak perlu takut. Setelah dilempar oleh Zichen, binatang buas awan itu langsung kabur. Itu tindakan yang cukup menentukan. Di tengah perjalanan, Zichen bertemu dengan dua binatang buas awan lainnya dan melemparkan mereka dengan kekuatan besar. Mendengar teriakan yang datang dari awan, Black Cliff sangat senang karena dia datang bersama Zichen. Jika dia datang sendirian, dia pasti sudah mati berkali-kali. Mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan agar buah kekuatan muncul, Black Cliff tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah bahwa buah kekuatan akan muncul di sini, tetapi dia tidak tahu apakah itu di tengah atau di bagian terdalam pegunungan awan. Ceritan dan raungan terdengar dari waktu ke waktu. Sepanjang jalan, Zichen juga menemukan setengah dari mayat serigala barbar. Setelah bergerak maju beberapa ratus mil, awan-awan itu berangsur-angsur menipis. Penglihatan semua orang mampu mencapai jarak hingga 50 meter, dan indra spiritual Zichen juga dapat mencapai jarak beberapa ratus meter. Sepanjang perjalanan, kelompok itu tidak menemui lagi Cloud Savage Beast. Namun, semakin dalam mereka masuk, Menhu menjadi semakin mudah tersinggung dan gelisah. Dia terus meraung, tetapi sayangnya, tidak ada yang bisa mengerti apa yang ingin dia katakan. Setelah berjalan beberapa puluh mil, mereka menemukan bahwa tidak ada awan sama sekali. Langit biru memberi mereka ilusi bahwa mereka berada di dunia luar. Tepat saat Heiya menduga bahwa mereka telah melewati pegunungan awan, dia mendengar raungan Menhu. Tak lama kemudian, kekuatan tingkat enam Menhu mulai memudar, turun dari tingkat enam ke tingkat lima. Mata Zichen berbinar, dia tidak menyangka akan terjadi penindasan di tempat ini. Black Cliff dan dua orang lainnya juga terkejut. Raungan Menhu hanya karena takut dan dia tidak merasakan sakit apapun. Setelah kultivasinya ditekan ke peringkat lima, dia mulai terbiasa dan suasana hatinya yang mudah tersinggung perlahan membaik. Pada saat yang sama, indera spiritual Zichen mendeteksi keberadaan orang lain. Mereka hanya beberapa mil jauhnya. Ketika kelompok Zichen tiba, sudah ada beberapa lusin binatang buas awan berkumpul di sini. Awalnya, mereka adalah tingkat enam atau tingkat lima, tetapi setelah penindasan, mereka semua adalah tingkat lima. Puluhan orang barbar berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang. Mata mereka penuh dengan kewaspadaan saat mereka melihat sekeliling. Ada juga rasa permusuhan yang kuat dalam kewaspadaan mereka. Namun, mereka menahan diri dan tidak langsung menyerang. Di antara kelompok itu, suku kayu adalah yang terkuat. Mereka memiliki lebih dari dua puluh prajurit tingkat lima. Meskipun beberapa dari mereka telah tewas di tengah jalan, masih ada lebih dari selusin dari mereka yang hidup. Selain itu, hampir semua orang ini memiliki serigala barbar sebagai tunggangan. Semua serigala barbar itu adalah tingkat empat. Lebih dari selusin dari mereka bersama-sama bukanlah kekuatan yang lemah. Orang luar, Mo Chen, sedang duduk di atas batu besar tak jauh dari sana. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh, tetapi ketika dia melihat Zichen datang, dia melirik Zichen dengan jijik. Ketika orang-orang barbar melihat bahwa kelompok Zichen mempunyai dua prajurit tingkat empat, wajah mereka memancarkan penghinaan dan mereka mendengus ke arah kelompok Zichen. Di hutan ini, selain dari orang-orang barbar, ada juga banyak binatang buas tingkat lima. Mereka sendirian atau berkelompok dua atau tiga. Jumlah mereka lebih dari dua puluh. Ini adalah daratan berbatu yang luas. Itu juga merupakan ujung langit biru. Jika mereka terus maju, mereka akan mencapai daratan awan. Selain awan, ada kekuatan misterius yang membentuk penghalang di depan mereka, mencegah mereka bergerak maju. Indra spiritual Zichen menyapu sekeliling dan dia mundur. Karena semua orang ada di sini, ini seharusnya menjadi tempat di mana buah kekuatan akan muncul. Setelah Zichen tiba, dia memimpin Heiya dan yang lainnya ke samping dan duduk di atas sebuah batu besar. Buah kekuatan akan muncul di sini. Setelah duduk, Zichen melihat sekelilingnya dan mendapati banyak orang yang mempunyai keraguan yang sama dengannya. Kalau dipikir-pikir, selain bebatuan gunung, tidak ada satupun tanaman yang layak. Bagaimana mungkin ada buah kekuatan? Dari namanya saja, buah kekuatan seharusnya tumbuh di pohon, tetapi sepertinya tidak ada pohon yang menghasilkan buah di sini. Zichen bukan satu-satunya yang melihat sekeliling. Yang lain juga melakukan hal yang sama. Selain beberapa yang tenang, sebagian besar dari mereka dipenuhi dengan keraguan. Setelah melihat sekeliling tetapi tidak berhasil, pandangan mereka jatuh pada batu-batu besar. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan peralatan batu dan mulai mengetuk batu-batu itu. Orang bodoh. Melihat orang-orang barbar yang dengan bodohnya mengetuk batu, mulut Mochen menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia memandang mereka seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Meskipun orang-orang barbar itu tidak menemukan apapun, keraguan di wajah mereka tidak berkurang. Selama waktu ini, indra spiritual Zichen juga diam-diam menyapu beberapa batu besar, tetapi tidak ada gunanya. Selama kurun waktu ini, ia juga secara tidak langsung membuktikan bahwa indra spiritualnya lebih kuat daripada Mochen karena Mochen sama sekali tidak memperhatikannya. Meskipun sebagian karena Zichen dapat melewatinya, itu lebih karena indra spiritual Zichen lebih kuat daripada Mochen. 800. Tekanan ini adalah pikiran spiritual. Tekanan itu sangat kuat, dan menimbulkan kekacauan di antara orang banyak. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka saat pikiran spiritual itu mengalir melalui tubuh mereka. Ini tentu saja termasuk Zichen dan orang luar Mochen. Ekspresi mereka berubah begitu mereka merasakan pikiran spiritual ini. Pikiran spiritual tidak ada di dunia binatang buas. Mustahil untuk memiliki pikiran spiritual kecuali orang luar. Namun sekarang, bukan hanya pikiran spiritual yang muncul, tetapi juga pikiran yang sangat menakutkan. Begitu menakutkan hingga dapat melenyapkan mereka. Pikiran spiritual Zichen sangat kuat. Dia sengaja memancarkannya, tetapi Mochen tidak merasakannya. Namun, pikiran spiritual yang mendatangkan malapetaka ini sangat flamboyan, sombong, dan menakutkan. Zichen dan Mochen waspada terhadap pikiran spiritual yang menakutkan ini. Hal kedua yang mereka lakukan adalah melepaskan pikiran spiritual mereka untuk merasakan lokasi pikiran spiritual yang kuat ini. Langit tiba-tiba terbelah, dan retakan angkasa yang gelap gulita muncul di depan semua orang. Retakan itu gelap gulita, dan tampak seperti mulut raksasa dunia bawah. Tekanan yang mengerikan itu mendatangkan malapetaka bagi kerumunan dari retakan itu. Langit runtuh. Langit runtuh. Banyak orang barbar berteriak kaget saat melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Tatapan Zichen dan Mochen jatuh pada retakan itu begitu retakan itu muncul. Dengan pengetahuan mereka, mereka dapat mengetahui bahwa ini adalah lorong ruang angkasa yang telah dibuka secara paksa. Seberapa kuatkah seseorang agar dapat membuka lorong ruang angkasa secara paksa? Banyak orang barbar yang merasa ngeri saat lorong angkasa itu muncul. Namun, sebagian kecil orang barbar merasa penuh harap. Dalam ingatan suku mereka yang jauh, buah kekuatan misterius itu berasal dari sini. Ruang itu terbelah, dan lorong gelap gulita muncul. Namun, buah kekuatan itu tidak muncul. Sebaliknya, sosok yang sangat tinggi muncul dari lorong gelap gulita itu. Sosok itu melangkah keluar dari lorong, dan berdiri di udara, menatap semua orang. Raut wajah Zichen dan Mochen berubah sekali lagi ketika mereka melihat sosok tinggi ini. Para pria barbar lainnya juga berlutut ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Bahkan para pria barbar yang tadinya sangat tenang juga berlutut menyembah ke arah kehampaan dengan ekspresi saleh di wajah mereka. Dewa barbar, itu dewa barbar, bagaimana ini mungkin? Sosok tinggi itu berjalan keluar dari lorong dengan aura mengerikan yang menyelimuti tubuhnya. Semua orang barbar berlutut menyembah sementara binatang buas bersujud di tanah. Menghadapi aura mengerikan yang menyelimuti sosok tinggi itu, semua binatang buas ketakutan. Zichen hampir berteriak kaget saat melihat sosok yang persis seperti patum dewa berserker di langit. Pihak lain tampak seperti dewa barbar, dan aura di sekelilingnya tampaknya telah memengaruhi seluruh pegunungan awan. Di dunia barbar, hanya dewa barbar yang memiliki kekuatan seperti itu. Di sisi lain, Heiya dan dua orang lainnya bersujud kepada bayangan itu dan memanggil dewa barbar. Menhu menundukkan kepalanya semampunya dan menggigil. Dewa berserker merupakan sosok terkuat di dunia berserker. Ia adalah dewa yang tak terkalahkan di hati para berserker, dan pada saat itu, ia adalah satu-satunya di dunia. Mochen sudah berdiri dari batu besar itu. Dia mengaktifkan Yuanqi di sekujur tubuhnya dan menatap lawannya dengan takut. Dia siap untuk membela diri. Adapun Zichen, dia menatap dewa berserker. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi itu bukan yang paling jelas. Wajah Zichen dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Karena saat ia melihat sosok tinggi itu, Zichen merasa seolah-olah sedang melihat dirinya sendiri, atau lebih tepatnya, dirinya di masa depan. Rasa keakraban muncul di hatinya, dan perasaan ini tidak lagi sehalus, seilusi, dan tak terduga seperti saat ia menghadapi patung dewa berserker. Pada saat itu, Zichen dapat dengan jelas merasakan rasa keakraban ini, dan ia juga langsung merasakan sumber rasa keakraban ini. Tubuh Sempurna Sumber perasaan ini adalah tubuh sempurna. Tubuh ini dikenal sebagai tubuh terkuat di antara manusia. Dewa Barbar juga mengolah tubuh Sempurna, dan itu adalah tubuh Sempurna. Penemuan ini menyebabkan badai di hati Zichen. Dewa Barbar berdiri di langit dan melihat ke bawah. Matanya yang tanpa emosi mengamati sekeliling sebelum mendarat pada Mochen. Selama ini, Dewa Barbar hanya melirik Zichen. Namun, Zichen dapat merasakan bahwa Dewa Barbar telah mengamatinya sejak dia muncul hingga sekarang. Tatapan Dewa Barbar tertuju pada Mochen. Saat berikutnya, tekanan kuat dilepaskan dari tubuhnya. Di bawah tekanan ini, semua orang merasa seolah-olah mereka membeku di tempat. Mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka lagi. Para Barbar yang berlutut masih berlutut, dan binatang buas masih merangkak. Hanya Zichen dan Mochen yang masih berdiri. Di bawah tekanan ini, semua orang tidak bergerak. Hanya bola mata mereka yang bisa bergerak. Berikan buah kekuatan. Dewa Barbar membuka mulutnya tinggi di langit. Suaranya keras dan jelas seperti lonceng di benak setiap orang. Saat dia selesai berbicara, Dewa Barbar menunjuk ke arah Mochen. Sebuah cahaya muncul di ujung jarinya. Kemudian, cahaya itu membesar, lebih terang, dan menjadi sangat menyelaukan. Setelah menarik nafas, sebuah bola bundar seukuran kacang kenari terbentuk di depan ujung jari Dewa Barbar. Setelah terbentuk, bola itu terbang ke arah Mochen. Bola bundar itu adalah buah kekuatan. Itu adalah kekuatan yang dipadatkan oleh Dewa Barbar. Mochen tidak bisa bergerak. Ditatap oleh Dewa Barbar, dia sangat cemas dan panik. Namun, ketika dia melihat buah kekuatan terbang ke arahnya, dia menjadi rileks dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Buah kekuatan berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh ke tangan Mochen. Ini adalah buah kekuatan. Setelah dikonsumsi, buah ini dapat membuat seorang prajurit level 5 naik ke level 6 dalam sekejap, atau binatang buah selevel 5 naik ke level 6. Ini adalah hal yang paling menakjubkan di dunia orang-orang barbar. Itu juga merupakan hal yang paling menantang surga. Satu jari, dua jari, tiga jari. Dewa Barbar menunjuk Mochen enam kali. Setelah jari ke enam, Mochen memiliki enam buah kekuatan di tangannya. Begitu dia menelan dan memurnikan semuanya, kekuatan fisiknya dari tingkat pertama akan mencapai tingkat ke enam. Dia akan mencapai batas meninggalkan dunia ini. Dengan enam buah kekuatan di tangannya, Mochen, yang masih tidak bisa bergerak, memiliki ekspresi gembira di matanya. Sekarang dia adalah seorang pejuang tingkat pertama, dia hanya perlu menelan lima buah kekuatan untuk menerobos ke tingkat ke enam. Yang terakhir adalah untuk membayar kembali suku kayu. Setelah jari ke enam jatuh, tatapan Dewa Barbar bergerak lagi. Kali ini, dia masih tidak melihat ke arah si Chen. Sebaliknya, dia melihat ke arah orang-orang Barbar dan binatang buah selainnya. Lalu Dewa Barbar menunjuk lagi. Dengan setiap jari, buah kekuatan jatuh ke tangan orang-orang Barbar. Namun, kali ini, Dewa Barbar tidak dengan murah hati memberikan enam buah kekuatan sekaligus. Dia hanya memberikan satu buah kekuatan pada satu waktu. Namun, satu buah kekuatan saja sudah cukup untuk membuat orang yang menerimanya sangat gembira. Perlu disebutkan bahwa Barbarian Tiger, yang merupakan prajurit tingkat enam, cukup beruntung untuk menerima buah kekuatan. Di sisi lain, Heiya dan dua prajurit tingkat empat lainnya di samping Zichen tidak menerima satu pun buah kekuatan. Saat buah kekuatan dibagikan, Zichen jelas merasa cemas. Secara logika, Dewa Barbar seharusnya memberikannya kepada orang luar seperti dia terlebih dahulu. Namun, dia belum menerima satu pun buah kekuatan setelah membagikan begitu banyak buah kekuatan. Pada saat ini, Zichen benar-benar curiga bahwa dia telah menggunakan jalan transformasi tubuh sempurna untuk menjadi seorang Barbar. Secara kebetulan, Dewa Barbar tidak memperhatikan dan mengabaikannya. Tepat saat dia merasa sangat gugup dan cemas, Dewa Barbar, yang telah membagikan lebih dari sepuluh buah kekuatan, akhirnya menatap Zichen. Meskipun Zichen merasa bahwa Dewa Barbar telah memperhatikannya sebelumnya, mungkin itu hanya ilusi. Namun, Dewa Barbar sekarang benar-benar menatap Zichen. Mata Dewa Barbar masih tenang dan tanpa emosi saat dia menatap Zichen. Pada saat ini, Zichen sedang memperhatikan buah kekuatan, bukan apakah ada emosi di wajah Dewa Barbar. Tidak masalah jika Dewa Barbar langsung menangis saat melihat Zichen. Yang terpenting adalah memberinya buah kekuatan. Pada akhirnya, Dewa berserker akhirnya menunjuk Zichen sambil merasakan segala macam emosi rumit seperti kegelisahan, antisipasi, dan antisipasi. Berdengung. Cahaya terang menyala, dan buah kekuatan mengembun di antara jari-jari Dewa Barbar. Kemudian, buah itu miring dan jatuh ke tangan Zichen. Zichen sudah memiliki satu buah kekuatan di tangannya, tetapi dia tidak menyerah. Karena dia orang luar, menurut pengobatan, dia seharusnya memiliki enam. Bahkan jika dia hanya bisa menggunakan satu, tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak barang yang menantang surga tersebut. Dia bisa menyimpan lima buah lainnya dan memberikannya kepada biksu, kera iblis, sian, er, atau longhu saat dia keluar. Dalam hal itu, hanya lima buah kekuatan tampaknya tidak cukup untuk dibagikan. Untungnya, Dewa Barbar tidak pelit. Jari kedua menunjuk ke arah Zichen. Dalam sekejap cahaya, buah kekuatan kedua terbentuk dan jatuh ke tangan Zichen lagi. Pada saat ini, banyak barbarian yang merasa bingung dan penasaran saat merasakan pemandangan ini. Mereka tidak mengerti mengapa barbarian ini berbeda dari yang lain dan hanya mendapatkan dua buah kekuatan. Lagipula, setiap barbarian memiliki satu buah kekuatan. Namun, setelah jari kedua, Dewa Barbar menunjuk untuk ketiga kalinya, dan buah kekuatan ketiga jatuh ke tangan Zichen. Kemudian, jari keempat, jari kelima, dan jari keenam. Enam buah kekuatan muncul di tangan Zichen. Perlakuan ini sebanding dengan perlakuan terhadap orang luar. Pada saat ini, selain dari tiga orang yang mengetahui latar belakang Zichen, semua orang sangat bingung. Mereka tidak dapat mengerti mengapa seorang barbar dapat diperlakukan sama seperti orang luar. Sama saja, jawabannya tentu saja berbeda. Setelah jari keenam, Dewa Barbar berhenti selama sekitar tiga tarikan napas. Sedikit keraguan melintas di wajahnya. Kemudian, dia menunjuk ke arah Zichen lagi. Tujuh buah kekuatan, Zichen sudah memiliki tujuh buah kekuatan di tangannya. Dia memiliki satu lebih banyak daripada orang luar, Mochen. Semua orang semakin bingung dan heran. Pada saat yang sama, mereka juga menebak asal usul orang barbar ini. Bagaimana mungkin dia lebih disukai daripada orang luar? Sedikit keraguan juga muncul di mata Mochen. Namun, segera, keraguan ini berubah dingin. Jadi bagaimana jika dia punya tujuh buah kekuatan? Dia harus hidup untuk memakannya. Belum lagi tujuh, bahkan jika dia punya delapan atau sembilan buah kekuatan, jadi apa? Mochen sudah punya niat untuk bertarung demi mereka. Namun, saat pikiran ini muncul di benaknya, Dewa Barbar menunjuk jarinya lagi. Buah kekuatan kedelapan terbentuk dan jatuh ke tangan Zichen. Kemudian, jari kesembilan menunjuk jari lagi. Setelah buah kekuatan kesembilan terbentuk, itu juga diberikan kepada Zichen. Kerumunan itu tidak tahan lagi. Namun setelah Dewa Barbar menunjuk lagi, mereka merasa pikiran mereka kacau.